Hai hai halo detikers kembali lagi bersama detik pagi jangan tidur lagi selama 3 jam kedepan detikers bakal ditemenin menu spesial hari ini ada apa aja ya let's check this out babak baru akhirnya dimulai setelah Anies Baswedan resmi diusung PKB kini giliran Sohibul Iman yang diusung PKS maju di pilkada Jakarta 2024 kira-kira siapa lagi ya yang akan diusung mengingat banyak nama yang digadang-gadang menjadi kandidat nih seperti Ridwan Kamil Basuki Chaya Purnama Sandiaga Uno hingga Keseng Pangarep pelatih timnas Indonesia Sinteyong dirumorkan bakal kembali melatih negara asalnya nih yaitu Korea Selatan netizen mulai bertanya-tanya gimana keputusan dari PSSI dan STN nanti semoga keputusannya yang terbaik ya detikers koda macan atau helikopter tren yang ramai di kalangan warganet ini menarik perhatian detikers karena katanya bisa ganggu kejiwaan kalau berlebihan kalau lucu-lucuan aja sih boleh banget kok asal sewajarnya nih Nah itu dia menu hari ini Selamat pagi Good morning detikers dari Meleas 1989 Oh bener kita berasa kayak Dilan gitu ya Selama kemarin tuh ada yang barunya lagi yang Dilan lebih mudanya lagi dia SMP Ancika Iya Tapi judulnya ini yang kayak nama-nama Tiongkok gitu Aduh Ada yang nonton gak sih Dilan Waini Itu bukan nama Cina Waini ternyata ya I love you Iya tapi ada nama-nama Tiongkoknya gitu Apa ya Apa Cik Iya Tapi Waini Tiongkok kan Iya Bener gak Iya Oke nanti aja deh Kemarin nontonnya pas di blog M Square pada saat nonton How To Make Millions Before Grandma Dice Gitu dia ada kayak posternya gede banget gitu Iya Udah cekodam belum? Enggak lagi gue gak berminat gue juga bingung lagian kalau misalnya gue baca isi komentar Tiktok atau Instagram tiba-tiba Cekodam, cekodam gitu Jangan ngetik cekodam yang di Tiktok Live itu mah klinik ini mah yang kayak tilil-tililan aja Iya tapi seru banget kalau yang di Tiktok bisa tiba-tiba kan lu tinggal ngasih nama lu doang kan Tiba-tiba ntar dibacain kayak Oh panda kejepit Kuda terbang gitu Kayak kayaknya tuh dalam otak gue yang Asbun dia Gak pinter-pinter banget ini gue tuh ngerasa kayak kayak kayaknya gue bisa tuh bacain gitu kan Iya gue juga bisa liat nih langsung Anas kayak pampir merah Iya itu kayak, itu kayak dua kata lucu digabungin, udah gitu gue keluarin aja Siapa ask ya tutup ya kult gitu Gue bisa gitu Terus, yang ringki tau kan Tau gue Dikiniin doang, bukannya ternyata bukan digituin guys Digituin aja pake jempol gitu Tripama menurut lu apa? Tutup loncom sih Menurut gue kalau Tripama tutup loncom ya Oh dia lebih ke makanan ya Oh iya 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 iya, jadi dia tuh kayak ada pedesnya tapi dia akan menggigit ketika kita mau makan nasi gitu Oh iya bener-bener Siapa lagi ya? Pujo, Pujo sih Pujo Pujo Gue gak, gue punya Pujo, bukan bukan Beruang Hibernasi Kalau gue, kalau untuk Pujo lebih ke pesantin ekspres ya Oh pesantin ekspres Kan kalau biasanya pesantin kilat, tapi kalau dia lebih ke ekspres Iya bener Karena kok hasil keluarannya gak sama kayak temen-temennya gitu Tidak melalui penggodokan yang sempurna ya Iya, tidak merepresentasikan lah bagian dari keluarga besar itu gitu ya Iya 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 Ya tapi coba-coba, seolah-olah gue denger Indie gak tau udah pernah nyobain? Udah, gue udah Gue kodamnya adalah koala bunti Kenapa gue ngerti sekarang isi eksplor gue semuanya koala Dan koala itu kan dia tuh tidurnya 20 jam sehari Jadi kalau misalnya lo ngeliat koala dia lagi bergerak, lo tuh berarti hoki Waktu gue ke Sydney Zoo juga, dia lagi bangun Karena temen gue yang bilang kayak, wah hoki banget lagi bangun koalanya Dan bener itu dari kayak 10 koala yang ada di dahan pohon tuh yang jalan-jalan cuma satu gitu Jadi koala tuh kalau gue liat, akhirnya dari situ gue kayak merasa, wah koala ini tuh lucu banget ya Karena dia jarang-jarang bangunnya dan bener ada satu tayangan lagi juga di eksplor-splor gue Koala lagi tidur gitu di pohon, sudah gitu ada kayak hujan badai dia tetap tidur aja gitu Jadi itulah kenapa gue muncul mungkin koala bunting karena eksplor gue juga isinya udah doyan nyariin koala ya Jadi merepresentasikan lo sendiri gitu ya, kenapa koala bunting Buntingnya? Buntingnya karena mungkin di tiktok kan aku dibilang bunting Kenapa? Iya kan kemarin kan aku cerita Dua minggu lalu atau tiga minggu lalu ya? Kayaknya gak ada ke Ario deh Bukan Ario ya? Oh iya bukan Ario Jadi calonku tuh nge-post, momen lamaran di tiktok Udah gitu banyak yang bilang gue bunting Ya Allah padahal perut gue buncit Jahat banget eh Ngerti kan? Nggak boleh gitu Gue kayak, ya Allah mohon maaf ya semoga anda sekeluarga perutnya rata terus Itu satu Dan yang kedua gue kayak, ya gimana lagi udah gak ada debat itu mah Emang perut gue bloated banget Gue yang bilang, aku juga banyak yang belain kan Aku juga gitu kok kalo pake kebaya pasti perutnya buncit Apalagi abis makan Ini gue aja, gak lagi gak makan Kebayang gak kalo gue makan udah segede apa? Gue udah diomelin sama makeup artist gue, Neng makan dulu Ya akhirnya gue cuma makan buah doang Udah segitu hasilnya Ya iya iya Kebayang kalo gue makan Tapi ini udah pernah kita bahas dari jauh sebelum ini mau lamaran ini ya Bahwa kita berdua itu semua beratnya naik ya kan Benar, benar Dari celana sampe ke celana dalam tuh semuanya ukurannya naik Jadi please jangan sampe ngatain kita kayak gitu Karena kalo lu ngomongin gitu ke ini gue apa? Gue apa? Dan menurut gue ya, karena kan pake kebaya tuh kan disekeng gitu ya Yo Jadi pinggang gue tuh kecil Terus kayak Yang ini tuh masih ketahan Tapi yang bawah kan dia tidak terbantahkan Jadi ya udahlah terimain Gak nyampe Gitu Eh gak gak, tapi gue mau pengakuan dosa Jadi kan kayak, ya udahlah gue embracenya Tidak ada yang bisa menghentikan gue dari menggunakan kebaya favorit gue Udah lah Gak gak gak, gue mau pengakuan dosa Gara-gara kue-kue basah Orang wardrobe gue, tiba-tiba ngebeliin gue Stagen Alias stagen Itu kan buat bumil ya Itu buat yang habis melahirkan FYI ya Ya gurita atau yang gimana Yo kan macem-macem Apa bedanya? Gue yang dibelit-belit gitu lah Nah itu gurita berarti Manual, manual Gurita ya? Iya terus udah gitu gue kayak awalnya kan gue rasa tersinggung ya Gue digituin Terus lama-lama dia bilang Iya kak, soalnya baju-baju udah gak ada yang muat Gitu Jadi gue kayak ngerasa, ha? Udah gak ada yang muat Jadi maksud gue apa? Gue gendut gitu Tapi gue akhirnya embracenya kalo Iya, oke gue pake nanti kalo misalnya mamutu pake jazz Karena kalo Engga, jazznya gak bisa dikanci Oh Dan itu penggunaan jazznya kurang tepat ya Karena tidak formal nanti jadinya Iya bener Kemarin Iya boleh nanti gue pake ya kepan-kepan ya Kemarin tuh kan ada Hmm Kayak game scene acara pemerintahan lah gitu Terus udah gitu gue pikir kayak Oh ini The time to shine aja untuk pake si corsetnya gitu Kemudian gue gak jadi gue murahkan niat Gara-gara gue game scene-nya sama Mbak Ajeng Gue takutnya nanti di cemo'o sama Mbak Ajeng Kenapa? Saat pagi Mbak Ajeng kamarati Eh di cemo'o kenapa emang? Ya kan gak enak aja kan kalo pake gitu kan masih keliatan di Gitu Engga lah, masa keliatan? Engga lah kan dia tuh ketarik Iya kan cowok-cowok tuh luarannya kan pake kemeja putih kan Tempatan? Iya akan terlihat kalo gue pake gitu Oh tembus padan Iya Jadi gue memutuskan untuk gak gue pake dulu nanti aja deh Kalo misalnya baju luarannya harus hitam atau berwarna kan lebih aman Oh gitu Padahal itu udah pake set aja nih warna kulit Si orang-orang gue udah bilang Aku udah beliin warna kulit loh Tetap keliatan Aku semenjak hari ini juga pake korset Aku sedang usaha ya temen-temen ya Ya Ini semakin dekat ke hari H Jadi kalo kemarin kalian bilang aku kuala bunting ya Sekarang aku pake mulai berusaha Ada katanya kalo rajin dia beneran bikin siap Kita lihat aja lah Gue juga kan pakenya baru Sekarang berapa mau sebulan Orang kan pakenya kayak berapa 6 bulan ya nas gitu Tapi ya namanya juga usaha kita coba aja Iya Siapa tau kan jadi kalo abis makan kan gak langsung ambiar Nah jadi katanya yang bikin buncit guys Ini tuh kebiasaan-kebiasaan lo tau gak sih kalo makan kekenyangan yuk Kancing lo lu buka itu tuh jangan katanya Oh harusnya tetep dipake Biarkan saja Iya itu yang bikin lo langsung kayak auto melar gitu Iya 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 Tapi usaha kita tuh sudah terlihat dari hari ini Indi Puasa Masya Allah Ta'barokahullah Kita lihat ya karena katanya sarannya 40 hari Cuma ah Ah tau sendiri ya Ya udah Ya udah ya Aku hari ini udah bekel juga jadi aku makan protein-proteinan Masya Allah kita sekarang mau makan real food ya Iya Makan tepung-tepung olahan Bener Tadi pagi udah bikin jus sendiri Jadi sekarang aku mengurangi kopi aku ganti pake jus Masya Allah jadi isinya tuh jus 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 semangka hari ini Mungkin apa besok ya karena tadi cuma pake setengah Jadi setengahnya akan pake besok Jadi 2 hari akan ada semangka Oh iya bener Nanti 2 hari lagi apa-apa gitu Beda-beda aja Kan ada jus prep ya Ada ada Seperti meal prep Bener Jadi aku akan bangun lebih pagi untuk membuat ini semua Tapi ternyata bikin aku nyaman Karena bangunnya tempatnya lebih pagi kan Oh iya semangat ya Jadi kayak ibaratnya tuh slow morning gitu Iya woi Harapannya Oh iya harusnya hari ini ya Akhirnya masaknya apa? Daging Jadi kalo gak ada ayam tuh ada ya Protein-protein gitu ya? Iya saikoro Kemarin tuh gue sempet bawa saikoro Saikoro beef Soalnya anak-anak mau ngicipin Nanti gue bikinin saikoronya ya Oke Biasanya di bumbu apa ya? Atau lo pelan juga? Engga pake bumbu bulgogi gitu Oh seru Kayak sambal Tapi sambal Thailand Tapi bukan yang sambal Thailand Yang warna merah gitu Yang manis gitu Ini tuh pake ada koriander apa segala gitu Enak banget Mau gue Berarti masak apa hari ini Berarti menu Ario Ario speak aja gitu Iya tuh bisa 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 Omelette Omelette sama nugget cincang Sama mas Ayer ya? Iya biar matem Biar matem Eh tapi beneran Mudah-mudahan kita berdua Ngaruh sama-sama doain ya Detikers ya Amin Detikers ya ya Kita berusaha lah ya Karena bukan apa-apa Kita tuh sadar Kita harus makin keras Pengaturan pola makan atau halagernya Soalnya metabolisme kita Memang sudah menurun Jadi gak kayak dulu lagi Yang pembakarannya lebih cepet Gitu deh Ya Jadi jangan lupa cek kodam Engga Arahnya gak kesitu Kita sama-sama doain Mudah-mudahan kalau misalnya Kalian cek kodam pun juga Hasilnya bagus ya Karena ternyata Kebanyakan cek kodam itu Gak bagus juga Gitu 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 Katanya Mempengaruhi psikologis Orangnya Wadah kan lucu-lucuan tau Iya Eh tapi mungkin ada orang yang jadi serius nih Kan ada orang-orang yang klinik gitu kan Iya Kayaknya kalau Aryo tadi apa lu kodamnya Tutup panci ya Engga lagi Apa lu apa Gue gak pernah ngecek lagi Lu coba diri lu apa Kira-kira kalau lu Hmm Keset basah tau ya Oh kira ini keset welcome ya Itu yang iju kasar Iya 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 Gue tau lagi Tidak menyerap air karena ternyata buat sepatu Bukan buat sepatu Buat sepatu Karena dia untuk melunturkan tanah-tanah yang ada di sepatu kita Ya kan Oke Keset basah jadi Keset basah kalau menurut aku ya Nah ini kan udah ada cek kodam ini yang tadi dibilang ada lewat tiktok ada juga lewat linknya Ada app Nah dari link cek kodam yang rame berseluruhan di media sosial ini ternyata banyak orang yang pengen tau nih netizen terutama gitu ya apakah kira-kira kodamnya mereka Nah untuk netizen yang nganggepnya ini adalah hal yang lucu sebenernya gak ada masalah Tapi ternyata ada beberapa juga yang akhirnya jadi berlebihan dalam mendalami kodam yang dimaksud sampai akhirnya merubah perilakunya Nah siapa tau kayak Indy misalnya tadi kan wala bunting apakah tiba-tiba Indy jadi tidur 20 jam kan gak mungkin juga Jangan dong Dari psikiater Dr. Lahargo Kembaren SPKJ menyebutkan kalau hal ini bisa jadi tanda awal gangguan psikis Jadi katanya kita perlu hati-hati kalau ini menjadi kebiasaan yang menetap soalnya ada satu gangguan kepribadian yang namanya Schizotipal Jadi ini adalah gangguan kepribadian yang ditandain dengan perilaku yang eksentrik Ditandain dengan pemikiran-pemikiran yang magic Padahal kan Padahal kan Padahal kan Semua yang kulakukan is magic Dulu gue pernah denger lirik itu tuh SPG Ya gak sih karena dia nyanyinya SPG Sumpah kayak SPG Tapi kan judulnya magic Iya sih SPG Eh itu Lila ya Lila Masih naga disitu ya Vokalisnya Adanya suatu magical thinking Nah ini sudah sangat dekat dengan gangguan kejiwaan Jadi gangguan kepribadian Gangguan kejiwaan lainnya yang beresiko terjadi pada saat sekelompok orang dengan kepercayaan entitas spiritual berlebih Kemudian juga ternyata bisa mengganggu Memicu gangguan psikotik Jadi artinya mereka tuh udah gak lagi bisa ngebedain Mana yang realitas dengan mana yang nyata Nanti ciri-ciri ada dua tuh Ada halusinasi mendengar suara bisikan Ngelihat bayangan Ngerasa badannya ada yang masuk Ngerasa di badannya ada yang nempel Nah itu gejala halusinasi namanya Atau ada gejala delusi Atau waham dimana dia punya pemikiran atau keyakinan yang salah Gak sesuai dengan kenyataan Seperti ada yang ngikutin dia Ada yang ngamatin dia Ada yang ngeliatin dia Ngejar-ngejar Bisa ngeliat penglihatan lain Ngaku Punya kemampuan tertentu gitu ya Nah kalau ini berlangsung kan Waktu yang cukup lama Lebih dari sebulan Perlaku gak wajar ini dinyatakan Menjadi gangguan skizofrenia Yang sebenarnya terus cepatnya membutuhkan penanganan profesional Kayak psikolog maupun juga psikiater Kesimpulannya Kita perlu hati-hati menyikapi hal yang satu ini Kalau sifatnya sebagai humor Hiburan Just for fun Boleh-boleh aja Malah ini jadi hal yang baik Tapi kalau udah terlalu dalam Semakin percayai Semakin meyakini Bahkan sudah sampai menjadi suatu pribadi yang membuat pelakunya berubah Itu sudah menjadi suatu hal yang masalah Gue gak nyangka sih ada yang menganggap ini serius sih Tadi gue mendengar juga ada istilah yang Arya bilang Magical thinking Apakah dia lawannya critical thinking ya Yoyo Dimana critical thinking kita tidak jalan gitu Ketika kamu dikasih kodamnya tutup toples Lalu kamu menjelma menjadi seonggok toples Itu kan menurut gue Semua yang kamu lakukan itu magic Iya Tiba-tiba kamu harus berpikir bahwa Enggak aku itu harus menutup segala sesuatunya Termasuk diri aku Karena aku tutup toples Betul Iya sayang kan nanti kamu jadi menutup diri dari komunitas kamu Betul ya Karena mungkin di otak lu Kalau misalnya gue terlalu terbuka nanti gue jadi apem Oh iya bener Kasian yang di dalam aku kan Harusnya masih crunchy dia jadi masuk angin Aku akan tutup diri aku Iya bener Apalagi isinya itu kan kayak rang ginang ya Rang ginang enak sih pagi-pagi Harus yang ada terasinya yang agak pink Kalau yang gak ada terasinya dia gak enak Dan jangan lupa rang ginangnya harus dijemur dulu ya Oh bener Yang dijemur tuh harus mbak di rumah Kalau kita yang jemur dimitain tolong gak akan berhasil Meh garingnya Oh bantet nanti renginannya ya Tadi ngomongin soal halusinasi Kira-kira di ajang pilkada berikutnya ini banyak yang halusinasi gak sih menurut lo? Ih masa tiba-tiba nama-nama gede semua yang keluar nih? Gila Kadang nama gedenya tuh ada yang kayak Emang dia udah berkecimpung di politik sebelumnya Ada yang kayak tiba-tiba artis Gitu-gitu tuh macem-macem banget ya Iya sih Di pilkada ini Dan ini tuh masih akan berlangsung Ingat The Tickets nanti baru sampe Eh baru dimulai tuh bahkan kalau gak salah Nanti tuh promo-promo atau apa istilahnya? Udah mulai ini ya Kampanye itu tuh September, Oktober, November Kita nyobosnya di November Oh tapi Marcel udah ada tuh billboardnya gede di Tangsel Oh udah promo ya? Kok iso yuk? Udah ada, tau Itu bahkan dari sebelum dia pengumuman kayaknya udah ada kan? Si tagline nya Marcel for Tangsel Lu sebagai warga Tangsel gimana melihatnya yuk? Gua masuk kayak Kemarin tuh Nikita Mirzani berkomentar Karena dia bilang meskipun sekarang gua KTP nya udah jaksel Tapi gua tumbuh dan besar di Tangsel Jadi gua berkomentar Bener Apalagi lu yang KTP Tangsel Tangsel Bingung gak lu ya? Aduh gimana? Pasti kamu akan lebih sering beraktivitas di luar Tangsel ya? Iya dong pasti ya Aku hanya tinggal aja disitu Tapi gua akan mencari kira-kira nama-nama lainnya siapa Buat jadi comparable nya kan? Iya betul Kalau misalnya gak di compare kan kita jadi gak pernah tau nih Kira-kira mana yang bagus, mana yang enggak Mana yang kira-kira capable, mana yang enggak gitu sih Tapi berarti Arya sudah familiar ya Tiap arah pulang tuh udah melihat billboardnya Ada, karena kalau misalnya aku mau nge-gym tuh lewat kesana gitu Oh iya Wow Gede banget warnanya biru Iya dianya kan emang gede Secara bobotnya Tabutnya juga gede Mekar Iya bener ya Kemarin lagi rame tuh yang Tangsel detikers Udah dibahas juga tuh di Jumaat lalu ya ini pas sama ECO Nah sekarang kita mau ngebahas yang rame-rame dari DKA Jakarta Daerah khusus Jakarta Kita mulai mungkin dari yang pertama detikers ya Dari PKS Ini tuh menanggapi bahwa sekarang Bursa Pilkada sudah semakin memanas di Jakarta Nah setelah sebelumnya PKB resmi mengusung Anis Baswedan sebagai bakal calon gubernur Sekarang gilirannya PKS yang sepakat mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro Muhammad Sohibul Iman Maju di Pilkada Jakarta Katanya sebagai pemenang di Jakarta ya partainya PKS memutuskan akan memperjuangkan kader terbaiknya sebagai calon gubernur DKA Jakarta Kandidat yang kami usung adalah Muhammad Sohibul Iman yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ini diungkapkan langsung oleh jurubicara PKS Ahmad Mabruri dalam keterangannya di hari Minggu tanggal 23 kemarin Lalu Mabruri mengatakan Sohibul pernah memimpin PKS pada periode 2015-2020 Dan menurutnya di bawah kepemimpinan Sohibul PKS mengalami kenaikan suara dan kursi secara signifikan Dari 8,46 juta suara atau sebanyak 6,77% Pada 2014 menjadi 11,49 juta suara atau sebanyak 8,21% di 2019 Atau meningkat dari 40 kursi di 2014 menjadi 50 kursi di 2019 Artinya beliau memiliki kepemimpinan yang teruji dalam membawa PKS naik kelas Dan beliau juga memiliki jejak yang panjang di dunia politik Terpilih 3 kali menjadi anggota DPR pada periode 2009-2014 Lalu lanjut lagi periode 2014-2019 Dan lanjut lagi masih 2024-2029 dan sempat memimpin DPR RI sebagai Wakil Ketua DPR Kemudian dari Mabruri menuturkan kalau Sohibul juga dikenal sebagai cendekiawan muslim Selain itu kata dia Sohibul juga punya banyak pengalaman sebagai pemimpin Salah satunya pernah jadi rektor di Universitas Paramadina Nah lanjut lagi kata Mabruri nih ya Pak Sohibul Iman ini figur yang tepat untuk memimpin Jakarta Beliau adalah perpaduan antara seorang birokrat yang handal, politisi yang mumpuni Dan juga intelektual yang disegani di dunia pendidikan Gitu The Tickers ya jadi muncul lagi satu nama ya yaitu adalah Sohibul Iman Maju di Pilgub Jakarta Gak cuman Sohibul Iman aja tapi ternyata dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Juga katanya bakal ikut meramaikan Bursa Pilgub Jakarta Ini walaupun sampai dengan saat ini Sandiaga Unus sendiri bilang Masih mempertimbangkan kemungkinan buat maju lah ya Tugas resminya belum disampaikan ke saya Tapi tugas apapun itu dalam rangka membangun menuju Indonesia mas Harusnya kita pertimbangkan secara serius gitu katanya Sandiaga sendiri bilang bakal mendiskusikan langkah selanjutnya dengan P3 Diketahui Sandiaga menjabat sebagai Menteri sampai dengan Oktober nanti Nah kita harus mempertimbangkan secara serius nih Tapi kan tugas saya di Kementerian rencananya selesai di bulan Oktober Tentunya nanti langkah-langkah akan dikoordinasikan dengan Pimpinan P3 Bahwa P3 juga berkontribusi pada pembangunan Indonesia Menuju Indonesia Mas di tahun 2045 mendatang Nah kalau diingat-ingat lagi Sandiaga ini pernah nih menangin Pilgada DKI Jakarta di tahun 2017 Pada saat itu Sandiaga sendiri mendampingi Anies Baswedan Dan berhasil mengalahkan petahana Basukita Cahaya Pernama Dan juga Jarod Shaiful Hidayat Begitar Jere Nah tadi udah disebutkan Aniesnya ya Ini juga kita mungkin pengen tahu kalau Anies seperti apa Jadi katanya kalau misalnya Anies ini merespon ya Halnya dengan berbicara ingin mengembalikan yang hilang Gitu nampaknya banyak kebutuhan untuk mengembalikan yang hilang Kalau kata Pak Anies Mengembalikan yang hilang, mengembalikan yang berkurang, mengembalikan yang dipotong Itu kalau misalnya ditanya langsung sama Pak Anies Pada saat kemarin menghadiri perayaan Hut Jakarta ke-497 di PRJ Kemayoran Jakpus di hari Jumat Minggu lalu tanggal 21 Anies juga mengaku ingin membuat masyarakat Jakarta bahagia Dan mengatakan dirinya ingin semua warga merasakan kemajuan di Jakarta Nah melihat Sandiaga yang memberikan saran kepada Anies Apakah ada kemungkinan kira-kira pasangan Anies Sandi reuni guys di Pilkada Jakarta mendatang Atau Anies ini kira-kira akan berpasangan dengan lawannya terdahulu yaitu Ahok Sebab PDIP kini telah melirik Anies sebagai kandidat cagupnya Dan Ahok menyatakan siap maju di Pilkada Jakarta Wow, kita lihat ya Karena menurut gue kalau Ahok comeback sih ini seru banget ya Tapi ada yang ngejodoh-jodohin Katanya Ahok bisa jadi sama Anies Nah ini yang kemudian juga jadi bahan pembicaraannya banyak warga lah ibaratnya Karena kalau dari Basuki Cahaya Purnama atau Ahok sendiri ngerespon soal kemungkinan Bakal berdua dengan Anies Basruwe dan di Pilkada Jakarta Ahok bilang ya itu ditanyain aja ke DPP-PDIP sendiri Soalnya kan dia cuma petugas partai aja Pertama saya katakan secara aturan KPU tidak bisa Katanya gubernur jadi wakil segala macem Dan yang kedua Anda mesti tanya ke DPP Bukan saya kan saya hanya petugas partai untuk menjalankan sesuai tujuan partai dididikannya gitu Kemudian Ahok sendiri bilang kalau berpolitik ini berarti berdisiplin dalam organisasi Dia ngaku diajarkan kalau setiap kader harus taat pada keputusan partai Prinsip kami dalam partai itu Bung Karno udah gariskan Maka saya bilang secara konstitusi Bung Karno memberikan kekuasaan kepada partai politik Untuk mengusung presiden Karena bagi Bung Karno partai politik itu yang membuka jalan untuk rakyat Kalau mau berorganisasi berpolitik Anda harus berdisiplin berorganisasi Anda harus disiplin apapun diputuskan partai Anda harus taat Tapi sebaliknya kita juga diajarin kalau keputusan partai berbeda dengan ideologi partai Ya pasti semua orang akan tinggalkan partai yang seperti itu Nah ini prinsip yang kita ajarkan gitu katanya Berarti nunggu arahan kalau Ahok kelihatannya ya Tapi aku melanjutkan lagi nih The Tickers ya Kalau beliau itu jauh lebih siap kalau misalnya sekarang dikasih kesempatan lagi untuk jadi gubernur Jakarta Dan itu disampaikan langsung oleh beliau Pas jawab pertanyaan warga bernama Herinta di forum Ahok Anything Oh triple A nama programnya ya Katanya Pak izin bertanya apakah Bapak ada rencana untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Mengingat masih banyak kebijakan dan permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik Dan jikapun Bapak ada rencana apakah Bapak akan fight di Jakarta Pak atau gimana Pak gitu ya Terus udah gitu Ahok mengatakan dirinya merupakan orang yang well prepared Kemudian dia menyatakan akan jauh lebih siap kalau diberi kesempatan lagi menjadi gubernur Jakarta Katanya saya adalah orang yang sangat well prepared untuk segala sesuatu So kalau misalnya saya dikasih kesempatan untuk menjadi gubernur Jakarta lagi Saya jauh lebih siap dan lebih baik Kita lihat saja ya sepertinya dari Pak Ahok udah siap Udah kasih kode juga kayaknya ke partanya ya bahwa saya siap ditugaskan gitu Mungkin seperti itu Betul dari tiga nama tadi ada lagi nama lainnya yang kemudian dicatut gitu ya Untuk kemudian bergabung untuk menjadi calon gubernur Adalah dari DPP Nasdem sendiri Yang katanya masih digodok nama-nama buat diusung di Pilkada Jakarta 2024 nanti Tiga nama yang digodok adalah Anies Baswedan, Ahmad Sharoni, dan juga Wibi Andrino Nah kalau bicara tentang Ahmad Sharoni ini juga menarik nih Karena emang udah lama juga mengungkapkan niatnya untuk maju di Pilkada Jakarta Bahkan beberapa kali nantangin RK alias Ridwan Kamil buat bersaing di Pilkada Jakarta Menurutnya gampang banget buat melawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta nih Makanya kenapa saya pernah ngomong sekali bahwa kalau hanya melawan Ridwan Kamil sangat mudah Kenapa? Karena beda Jakarta nih Orangnya modern semua dan bukan orang seperti daerah yang lain Jakarta ini agak otentik dengan masalah smart Jadi bukan hanya saja terkenal tapi dia pada pemilih orang-orang yang otentik gitu Sebaliknya dia bukan hal yang mudah juga kalau misalnya lawan RK di Pilkada Jawa Barat Kalau lawannya gue sama RK berdua aja pasti menang gue Tapi sebaliknya kalau dijabar lawan RK pasti gue kalah Tapi kalau di Jakarta oh no way Oh no way Kalau misalnya kita lihat dari fotonya sendiri seperti sudah mengikuti ajang pencarian bakat ya Betul Bernyanyi Atau bahkan menurut gue ini sepertinya seperti jurinya lagi speech ke atas panggung Bisa jadi Ya kan Tenong neneng 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 Gitu atau tipe-tipe juri yang galaknya itu loh ya kan Kalau yang dari luar negeri ajang pencarian bakatnya Bersama Indonesia Sesak nafas ya Ada lagi The Tickers ya Dari tadi kan disebut-sebutin sama Mas Saroni ya RK nya gitu Nah jadi sebetulnya Ridwan Kamil ini memang digadang-gadang menjadi calon kuat dari Golkar Yang akan meramaikan Pilkada Jakarta di tahun ini Tapi memang sampai sekarang partai pengusungnya yaitu partai berwarna kuning Dengan lambang pohon beringin ini Masih belum memutuskan apakah memang akan mengusungkan ex-gubernur Jawa Barat itu ke Pilkada Jakarta Atau mungkin nanti ke Pilkada Jawa Barat lagi Nah ketua umum partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan bahwa penugasan RK Akan diputuskan berdasarkan saintifik Nah selain itu Erlangga juga mengatakan saat ini partainya masih menunggu evaluasi Lebih lanjut lagi Erlangga mengatakan pihaknya tetap ingin mencalonkan kader sendiri di Pilgup Jakarta Dia menuturkan Golkar memiliki banyak kader yang dapat diusung Oke kita tunggu dari Golkar gebelakannya seperti apa karena sepertinya masih menggodok di internalnya ya Eh tapi kalau bicara mengenai Pilgup Jakarta kita gak boleh melupakan dari PJ Gubernur Jakarta sendiri Heru Budi Hartono Yang gak mau ketinggalan nih di Bursa Pilkada 2024 ini Ketika ditanya soal peluang nyagup Heru Budi cuman senyum aja sambil bilang Akan ada kejutan katanya Hari esok perlu misteri Biar alam semesta yang menjawab Cakep Gue tiba-tiba kepikiran lagu itu Yang mana? Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini Iya Anet Ya walaupun dipikir juga pernyataannya cukup menarik karena kegenzie-genziean ya Bicara tentang semesta soalnya Betul Agar ini selalu bicara tentang universe Eh eh, higher being Iya bener Karena mungkin genzie tuh lebih tahu bahwa gak semua orang percaya Tuhan Padahal kan ketuhanan MHS lah Bener Walaupun ya tetap jawaban-jawabannya ala-ala pejabat ya selalu kayak bijaksana Gak tau nya Heru Budi sendiri kalau buka suara-suara darita nama kandidat calon Gubernur Kaya Jakarta di Pilkada 2024 Dia bilang nih kalau semua kandidat yang dicalonkan adalah yang terbaik Masya Allah, Tabarakallah Tabarakallah ya Tapi memang apa yang dijawab oleh Pak Heru Budi itu jawaban untuk seluruh lini kehidupan ya Semuanya itu besok misteri Besok kita siaran apa gak juga misteri Misteri Siapa tau ntar malam gue ke Seleo Oh Aryo tiba-tiba mungkin apalah gitu tiba-tiba Kenjenuk pintu Iya Benjok kakinya gak bisa jalan gak tau semua itu misteri Semua yang terjadi dalam hidupku ini adalah sebuah misteri lain Jangan ya coba hanya ujian kehidupan Harilah so Berikutnya The Tickers kita juga kayaknya belum pas kalau belum ngobrolin yang satu ini Dari kemarin juga ada nama yang sering keluar ya Yaitu siapa lagi kalau bukan Kaesang Pangarep Yang istrinya sedang menghamil ya Pada saat kemarin itu informasi terbarunya mengumumkan kehamilannya di Tanah Suci Mekah Nah ini juga melengkapi panasnya Pilkada Jakarta yang juga diramaikan dengan nama Kaesang Pangarep Selaku ketum dari PSI Yang juga sempat diisukan kan Bakalan dampingin Pak Anies lah gitu Tapi ada juga yang nginfoin kayaknya ini bakal mendampingi Ridwan Kamilah gitu Jadi banyak versi lah ya Nah Kaesang sendiri tapi udah dapet dukungan dari relawan Jokowi Dodo untuk maju di Pilkada Jakarta Ini kalau misalnya dari Ketua Umum Bara JP Uce Gustaf Pati kepada wartawan bilang Relawan ini rata-rata itu relawan keluarga Pak Jokowi Relawan milik Pak Jokowi Jadi kami melihat arahnya anak-anaknya mau maju, menantu mau maju Kami pasti mendukung, ini komitmen kami mendukung Pak Jokowi Nah Uce mengatakan gak yakin kalau Kaesang akan maju di Pilkada Jakarta Kendati demikian dia menyebut seluruh relawan Jokowi siap mendukung Kaesang Kami siap mendukung semua relawan minimal yang ada di rumah juang relawan Jokowi Yang ada di tempat ini Mas Kaesang mau maju kami akan dukung Mas Kaesang Biarpun saya tidak yakin kalau beliau mau Mas Kaesang mau kata Uce gitu ya Uce itu intinya gak yakin Kaesang maju Pilkada karena alasan tugas Kaesang saat ini adalah memberikan Apa namanya perhatian untuk PSI supaya menjadi besar dan untuk menghadapi Pilpres di 2029 nanti Tugasnya Mas Kaesang itu membesarkan PSI untuk persiapan tahun 2029 yang tidak ada parliamentary threshold Kalau Mas Kaesang maju saat ini kan tidak fokus mengurus partainya Jadi saya lihat Mas Kaesang tidak akan maju tapi Mas Kaesang akan mendorong kader-kader terbaik dari PSI maupun di luar PSI Yang sevisi dengan PSI untuk menjadi Cakada alias calon kepala daerah Bener Cakada 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 gue pas sendiri gue nih baru udah denger Cakada Iya sama kayak ikan ya Cakalang Makasih ya Sambil roa ya Hehehe Tapi kalo bisa ditanya sendiri sama Kaesang ya Ya kalo Kaesang sendiri bilang Indonesia kan negara besar ya Gak cuman Jakarta aja ya selama emang didukung sama partai-partai ya gak masalah juga gitu katanya Kaesang menilai untuk jadi seorang pemimpin gak cuman memerlukan popularitas aja Tapi diperlukan semangat bergiat demi rakyat banyak Sebelumnya wakil ketua umum Waketum Gerindra Habibu Rokman bilang pihaknya mempertimbangkan sama Kaesang Pangrep dalam Bursa Pilgup Jakarta Dia menyebutkan gak terkejut kalo suatu saat Kaesang maju di Pilkada Walaupun dia juga bilang hal ini harus diputuskan bersama Hasil putusannya juga pasti bakal diumumkan ke publik gitu Jadi ya sabar aja Kita juga masih menunggu-nunggu kira-kira siapakah nama-nama yang akan kemudian muncul pada Pilkada Deka Jakarta gitu ya Apakah kemudian nama-nama yang kita kenal dan sudah kita perkirakan sebelumnya Atau justru tiba-tiba ada kuda hitam yang masuk gitu ya kita juga gak tau ya Kuda yang mana, kuda yang mana Betul Kuda yang hitam Kuda yang putih Kuda yang putih Kuda yang putih kita Tuan Segani apa Tuan Tunggangi Tuan Senangi Oh Senangi Oh Senangi Gak Tuan Tunggangi itu kayak pengertiannya jadi beda gitu Ya kan kadang politik suka ditunggangi Bener tuh Tuan Tunggangi politik ya Oh iya Yang satu ini tadi kan kita lagi ngomongin nama-nama yang sedang bermunculan Dan mencuat ke panasnya Pilkada Jakarta Detikers ya Iya Kalo yang satu ini adalah nama yang jujur oleh masyarakat Indonesia mulai di Cintai ya Oh Siapa lagi kalo bukan Cintai Dari Cintai ke Cintai Yong Oh Iya karena kan STI sekarang tuh kalo tiap pertandingan Apa namanya sepak bola tuh suka udah disebut-sebut kan namanya Iya bener Gitu Padahal kemarin tuh sempet heboh loh Kan sempet kebel juga sama Mas Lukas Katanya sudah ditawari kontrak baru Oh ternyata kita baru tau kalo belum ditantangani Iya sampe sekarang Nah itu tuh ada apa sih Detikers Nah coba kita mau bacain beritanya ya Karena denger-dengar sih katanya apakah angkanya kurang sesuai gitu Jadi belum ditantangani Nah ini juga ada rumor kalo STI itu berpotensi kembali melatih Korea Selatan Waduh dia akan pulang kampung guys Apa? Apakah warga negara masyarakat Indonesia bisa menerima? Kita tunggu ya Karena kalo misalnya memang demikian Dari Pak Erick Thohir sendiri selaku ketumpe SSI mengaku ya gak bisa melarang Mau diapain lagi gitu ya Jadi memang ini tuh rumornya bermunculan Dan dihembuskan oleh wartawan lokal dari asal Korea Selatan tentunya Jadi katanya kebetulan Korsel memang belum punya pelatih Usai memutus kontrak dengan Jurgen Klinsman Atau pelatih dari timnas Korsel yang terdahulu Iya salah mereka lah Iya ini apakah gara-gara kemarin ini ya tidak lolos Olimpiade jangan-jangan ya Iya kan berkali-kali juga baik yang kecewa tuh sama Jurgen-Jurgen ini Nah di saat yang bersamaan STI juga ya kita kan bisa bilang lagi oke juga ya Barangan sama timnas Indonesia diantaranya kan STI ini bisa dibilang sukses membawa timnas kita Untuk melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Dan kebetulan di saat yang bersamaan tadi seperti yang Arya sudah bilang juga Kontraknya STI selesai ya terutama di akhir Juni ini Dan informasi terbarunya memang dilaporkan kalau STI ini tuh belum menandatangani Kontrak baru bersama PSSI Sementara kalau dari PSSI sendirinya sudah menyodorkan kontrak final kepada sang pelatih Dan diungkapkan langsung oleh Pak Ketum yaitu Pak Erick Thohir Ada juga kabar nih permintaan kenaikan jumlah upah Selain itu ex pemain dan pelatih Songnam Ilhwa Chunma ini juga meminta penambahan fasilitas Kata Erick Thohir percayalah pembangunan tim nasional itu bukan berdasarkan satu individu saya jamin itu Ayo kita taruhan bahwa timnas ini dibangun karena sebuah kekuatan bersama Pemerintah hadir PSSI hadir supporter hadir tim dan pemain cakep Oficial yang cakep dan juga pelatih sekali bersintayong gitu Kira-kira seperti apa statement langsung dari Pak Erick Thohir kita lihat ini dia Ayo simple buat saya bahwa pembangunan tim nasional Indonesia ini bukan pembangunan berdasarkan satu dua individu Ya bahwa tim nasional ini maju karena Erick Thohir Dan tentu sama pelatih juga bahwa kita perlu punya pelatih yang punya standar dunia Tapi saya yakin Pak Sintayong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI hari ini Ya tanpa tentu kualitas pemain hari ini Ya tidak mungkin kita sampai disini Ya Pak Sintayong dengan saya punya hubungan yang baik Ya yang saya dengar beliau sedang Dalam perawatan di rumah sakit kita berikan waktu Ya Kalaupun dari Korea menginginkan Pak Sintayong saya nggak bisa melarang Ya sama juga kalau misalnya ada pelatih bulu tangkis kita diinginkan oleh negara lain Ya saya nggak bisa melarang gitu Ya tapi percayalah pembangunan tim nasional ini bukan berdasarkan satu individu Saya kira itu Ayo kita taruhkan Bahwa tim nasional ini dibangun karena sebuah kekuatan bersama Pemerintah hadir, PSSI hadir, supporter hadir Ya tim pemain yang cakep ya Official yang cakep dan juga pelatih segal Liverpool Sintayong Jadi itu Ya seperti apapun gitu ya Yang nanti akan menjadi keputusan dari Sintayong Kita doakan adalah yang terbaik aja Amin Karena gue ingat betul sebelumnya Juga rakyat Korea Selatan kan sempat mengecewakan Sintayong Dengan melakukan pelemparan juga ketika sedang konferensi pers gitu ya Dimana untuk sebagian orang Korea Selatan sana Merasa bahwa itu adalah sebuah bentuk penghinaan Nah masa sekarang kemudian Ya ibaratnya kok ngejelat kuda sendiri gitu Dan baru disayang dan diterima sama masyarakat Indonesia Karena terbukti atas prestasinya loh ya Dan kita kan bisa melihat juga bahwa Sintayong Sepertinya ketika dia sedang naik Dan juga mungkin ada sedikit penurunan performa dari tim nas kita Tetap dikasih support sama supporter Indonesia Jadi gimana gak kita berikan dukungan yang terbaik gitu Sepertinya kalau harus tidak dilanjutkan kontraknya kayaknya sangat disayangkan Iya Tapi mudah-mudahan juga player Tokyo mungkin bisa melakukan diskusi lebih lanjut lah ya Ya mengenai kontraknya Ya cara win solution aja Mudah-mudahan memang bisa ditantangani Kontrak ditantangani harusnya diperpanjang selama berapa tahun ya Tripama ya 2-3 tahun ke depan ya Sampai 5 gak sih enggak ya Kalau kontrak pelatih mah sebentar sebentar Oh kontrak pelatih paling berapa setahun dua tahun gitu Oke jadi pokoknya selalu dievaluasi setiap abis pertandingan ya Oke Aduh Anyway Tripama ini baru aja melangsungkan International Marathon Nanti kita ingin nanya kesana-kesana seperti apa kemarin ya Iya dan kita pengen tau ada preparationnya kak atau dia jreng aja Jreng aja karena dia cuma 10 kilo Buat dia kayak 10 kilo Ini sih memang gelitik kaki gue gitu kata dia Nanti kita bahas ya ya Karena sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama seorang wanita yang akan bergabung bersama kita disini Halo Siapa lagi kalau bukan Brigadir Ade Brigadir Ade Halo selamat pagi semua Selamat pagi Sudah kembali ke habitat semula yaitu ke jalanan Iya Meskipun tadi di belakangnya ada yang gak pake helm malu-malu Langsung ngebut ya Kamu tuh udah keambil gambar ya Iya Kayak inget gak sih waktu itu ada fotografer yang nge-fotoin jam red pelari gitu Jam red pelari tuh Eh pelari apa sepeda sih Iya pokoknya ke gambar aja terus orangnya mesti yang lagi gitu Jelas sekali Apa kabar sih Brigadir Ade? Baik-baik Alhamdulillah kalau Gindi dan Arya gimana? Alhamdulillah Alhamdulillah Kita juga baik Bener walaupun kita berdua lagi diet ya Doain ya kita dengan caranya masing-masing kita berjuang di jalan yang benar Eh beri lu nanya sama dia gimana tips dan triknya sebelum menjelang kan pasti juga dia ada dietnya Tapi aku pengen tanya dulu nih Brigadir Ade kamu tuh badan kurus langsing gini tuh effort gede Atau emang kamu bawaan oroknya yang emang setelan pabriknya kurus gitu sih? Bawaan bawaan Tuh kan Berarti kamu pas persiapan mau menjelang hari H tuh gak ada diet-dietan ya? Enggak Iya enak banget sih yang kayak gitu beruntung lah loh yang kayak gitu tuh Dipingit-pingit gitu gak? Gak keluar rumah Gimana Arya? Dipingit Tau dipingit gak? Ya gak keluar rumah Berapa hari gitu? Enggak juga sih Oh enggak juga Susah ya gimana ya Tapi kayak kita sih kayaknya gak bisa ya temen gue juga hamil satu masih syuting aja gitu ya udah lah Iya sih Soalnya kan butuh untuk bayar bill vendor ya Haa Gak bisa kalo mau seseorang menjaga aura, ah udah lah kita papar saja auranya ya Bener, mendingan cek odam ya Iya kan India aja udah mulai cek odam Brigadir Ade udah cek odam Enggak Terserah mau lewat aplikasi, mau lewat live di tiktok Apa? Besok katanya Besok? Yang live-live di tiktok Iya Iya soalnya pas aku cek yang di app aku yang di webnya udah di blok masa webnya gitu Tapi kalo Brigadir Ade melihatnya kira-kira apa kodam kamu? Kan kalo aku kola bunting, kalo Arya tebak-tebak buah manggis Arya kayaknya kodamnya keset basah Kalo Brigadir Ade apa tuh kira-kira? Gak tau macan kali ya Hahaha Macan diskuit ya Aing maung Aung Aku yang suka macan Gitu katanya Apa loh? Yang casting Kue, kue gitu Siapa yang mau kue? Kita gak nyangkanya kita tuh kan dari background berbeda, usia berbeda Tapi kita menonton-tontonan yang sama gitu Tontonan itu sama tuh kayak gimana Tapi Brigadir Ade bisa jadi gak tau loh dia cemo-cemo aja Kamu nonton gak Brigadir Ade waktu itu yang ada audisi dari ajang pencarian bakat kue-kue macan itu? Tau, tau itu gak kaku banget Itu gak kaku banget kan? Dia juga tau Gak nyangka Enggak, Brigadir Ade sih gak ada kerjaan itu ya nontonin gituan ya? Enggak kita nanya aja Enggak kadang gue kesalahan king lucunya sampe liat fullnya di Youtube nyari Ya bener Sebenernya gue juga nyari sih Bener 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 Gue juga nyari Karena ternyata banyak ya gue cuma satu Emang Yang masuk ke Tiktok tuh yang udah lucu banget tapi ternyata ada yang lucu-lucu juga Bener Lucu aja juga banyak Lucu aja juga banyak Yaudah kita juga pengen tau deh yang lucu-lucu lainnya Mungkin Brigadir Ade bisa menyampaikan nih daerah mana Sepertinya sih daerah rumah aku ya Tapi ya kita dengarkan Silahkan Brigadir Ade Untuk Baik terima kasih Indi dan Ariel Selamat pagi detik Saat ini saya berada di kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur Dimana kondisi arus soal lintas pada pagi hari ini Terutama dari arah cawang yang akan menuju ke arah TGC ataupun menuju ke arah Kalibata Arus soal lintasnya terpantau sudah terjadi adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini Selain itu perlambatan kecepatan juga terjadi menjelang traffic light Dan juga kami menghimbau bagi pengendara saat di traffic light untuk berhenti di belakang garis top Mengingat adanya hak perjalan kaki di depan garis top Dan melihat kondisi arus soal lintas di kawasan ini sudah mulai padat Tahan pintinya juga kami menghimbau bagi kendaraan roda 2 Untuk tidak menjadikan trotoar jalan sebagai laju kendaraan anda Dan tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh Selanjutnya dari arah TGC yang akan menuju ke arah cawang ataupun Kalibata Arus soal lintasnya terpantau juga terpantau adanya peningkatan volume kendaraan Dan bagi kendaraan yang akan menuju ke arah cawang Kami menghimbau untuk cek kembali platform kendaraan anda Untuk disesuaikan dengan pelaturan ganjil genap Dan kemudian bagi kendaraan yang akan menuju ke arah TGC ataupun Kalibata Untuk antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk dari area pertokohan Pusat perbelanjaan serta pasar Dan juga kami menghimbau untuk tetap mengutamakan pejalan kaki dan juga pesepeda Dan selanjutnya kami pun menghimbau untuk antisipasi banyaknya aktivitas Angkutan umum yang menaikkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini Yang dapat mempersempit pelajuk kendaraan yang dapat berimbas kemacetan Dan juga terlihat juga di kawasan ini sudah ada petugas kami yang bersiaga Untuk memperlancar arus lalu lintasnya Kami menghimbau untuk mematuhi aturan yang berlaku Serta arah petugas kami yang berada di lapangan Dan kemudian berdasarkan data IRS TMS Korlantas Polri Angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam Terjadi sebanyak 197 kasus laka lantas yang terdiri dari 15 orang meninggal dunia 13 orang luka berat dan 146 orang luka ringan Dan dari 197 kasus laka lantas tersebut 56 persen terjadi karena tidak menjaga jarak aman ataupun kecerobohan pemudi Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Dan bagi anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi yang selalu lintas ini Anda dapat menghubungi kawasan kami di 15669 Terdapat melalui SMS Center di 91119 So, pelanggaran, so, kecelakaan keselamatan untuk manusiaan Indonesia tetip dan salang resisi Demikian Brigadir Adi Sintia melaporkan selanjutnya Kembali kepada Indika Narya di studio Terima kasih Brigadir Adi Terima kasih Brigadir Adi Mohon maaf itu ada di belakang Brigadir Adi itu mepet banget Takut deh aku tuh ya Ada serak berwarna hijau betul Bener Baru saja lewat Ya Allah, hati-hati ya Brigadir Adi ya Sing sehat Betul Sing gelisnya Ini dan Arya dan temen-temenin detik pagi juga sehat terus Amin Amin Makasih Brigadir Adi Semangat, selamat bertugas kembali Selamat hari Senin juga ya Dadah Bye-bye Bye Hari ini tuh salah satu Senin kecintaan gue sih Yang sebetulnya udah terasa dari Jumat Talu yuk Karena kan anak sekolah udah mulai libur Oh pantas tadi pagi Jadi traffic lumayan senang Iya Oh gitu ceritanya Bener Jadi kita menikmatilah 2 minggu ini ya Terutama gue akan nandai nih 2 Senin dan 2 Jumat yang lumayan akan lengang ya gak sih Oh iya bener Karena kan nanti masuknya lagi kalo gak salah tuh tanggal 8 Juli ya Bener Itu pasti nanti Senin pertama akan keos Bener Gitu detikers ya Cuma kalo bubaran kantor mah sama aja sih Tapi minimal tadi pagi Masa kan biasanya kalo aku berangkat tuh bisa sampe 50 menit sampe 1 jaman lebih kan Tadi pagi Masa cuma 47 menitan jadi kayak wow Diskon-diskon 10-15 menit tuh sangat berarti lah buat kita ya Jadi kita nikmatilah para pekerja Hei untuk momen-momen lagi liburan sekolah ini ya Sampai dengan Jumat minggu depan Nah puas-puasin tuh kalo mau nongki-nongki Eh bentar-bentar sebelum break Tapi Pama Cuma kita mau nangis dong kemarin dia ngapain aja Oh pas jadi lari-lari Gimana kemarin seru gak Coba on cam dong Pak Sini dong lu sekali-kali dong lu sombong anaknya Ini kayak bocah-bocah SMP senior yang suka malakin tau gak Iya Cocok lagi buka lu Nah inilah dia si tutup lonceng kalo berdasarkan cekodam ya Nah coba Jadi Pama preparasinya apa nih ngambil 10K Ya makanya di sini Pak Iya bener Nih nah 10K Ya tetep persiapan latihan sih Ada interval Terus? Terus ada strength trainingnya Terus jaga pola makannya Oh udah itu juga diperhatikan ya Iya Gak makan tepung-tepungan Kayak gitu-gitu Terus? Walaupun kesannya kan 10K ya 10K Tapi tetep aja kan 10K mah jauh juga Bener-bener setuju-setuju Cepat aja untuk umur-umur lu kan? Iya betul Tidak ada perlawanan Iya betul Kalau masih 20-an Pak Hajar Ya gapapa Gampang easy peasy Berapa total ini time-nya? Kemarin 1 jam 3 menit Wuih mantep Finisher lah ya Mantap-mantep Eh kalo 10K itu ada yang di pinggir-pinggir jalan Ada orang-orang nonton juga gak? Ada yang ngasih-ngasih makanan? Kemarin itu eventnya kan di Jakarta International Marathon itu ya PTN itu Nah itu-itu kemarin jadi perbincangan juga tuh di sosial media Karena? Nutup jalannya Dia tuh Nutup jalannya kan banyak banget ya Oh iya Hampir 34 ruas jalan tuh Karena kerjasamanya kan sama Pemprov BKI kan Jadi Eventnya jadi rapih dan gak banyak lalu-lalang mobil kan Biasanya kalo event-event itu kan nutup jalan Banyak yang ngelakson mobil segala macem Udah gitu kemarin dia juga nutup car free day Jadi khusus banget buat si pelarinya itu Tapi itu udah disosialisakan dari beberapa hari sebelumnya Iya betul Terus kan juga menariknya kan startnya di Monas Finisnya di GBK Di dalam stadion utamanya kan Oh di SU GBK Barulah experience baru Tapi ini first time buat lo? Enggak udah kalo 10K udah sering Oh wow Dia tuh dia berantun cuy Tingkatannya Oh Dan kayak gini mah cuma Berarti lo udah yang 42 ya? Belum 42 belum Itu mah masih panjang lah Masih tahun depan kali Kirain lo udah ngambil 200Kg yang 5 hari tau gak sih? Oh Ultra-ultra Ultra-ultra Tapi katanya lo buat ikut sama Ironman itu kan? Ironman itu kan? Aminin aja dulu Amin 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 Guajem masih mau berharap Amin amin Pajar Alfian aja masih kok Amin amin Kemarin tuh anak detik juga ada yang Virgin full marathon Kemarin anak detik banyak yang ikut Hampir 12 orang yang ikut Terus sekarang gak masuk kan? Tapi dia finish-finish gemeter gitu Tremor Karena pertama kali kan Terus juga 42Kg Oh ya ya Itu berarti berapa ya Pada 6 jam? 7 jam? Kan kalo Cut off timenya 7 jam Sekitar 7 jam 7 jam udah selesai ya? Startnya jam 4 Subuh Oke Semoga ada yang termotivasi ya Seperti Tripama Ghost berikutnya apa Tripama? Ikut full marathon sih Tapi full marathonnya di event-event kayak Berlin Mybank Marathon Bali ya Yang di Indonesia dulu Borobudur Marathon Kita mau di Eh pendaftaran Borobudur Marathon udah dibuka Tuh Tapi sistemnya itu Kali ini Diundian Jadi semua orang silahkan daftar Tapi nanti sistemnya akan diundi Hmm Raffle berarti ya Pemenangnya langsung nginep di Amanjiwo? Gak 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 di awal mewah banget Kan udah di Borobudur Gak juga Gak Sampai segitunya di kita gitu Rewardnya siapa tau hadiah utamanya Ada hadiah gitu gak sih? Ada Ada kan? Ada Tapi kan kayak gini Tapi kalo finisher-finisher itu mah yang sampai potensial winner mah Orang-orang udah Ya Allah Pace-nya tuh Dalam satu kilo 3 menit Dan denger-dengar yang menang tuh orang-orang itu lagi kan pasti ya Ya karena Mereka sudah terbiasa Dan hidupnya untuk itu Kemarin aja 10 kilo tuh dia finish 30 menit coba Wah setengahnya ya Berarti dalam satu kilo Tiga menit Tiga menit Tiga menit Tiga menit Gokil Gue kemarin aja cuma 6 menit Gak apa-apa tapi lu juga WPK aja kaki lu gak geter kan Nah coba dong kalo gitu kalo lu mau break gimana coba Coba Cepet break dulu Anyway Tritur Kamennya ada produk kita ya guys Iya Dia tuh Udah berapa bulan sih udah 6 bulan ada gak Januari Berarti 5 5 Eh Januari ini udah Juni pak Kan Januari pertengahan Oh gak dari awal Gak dari awal Ya walaupun dia pernah juga ngehost disini ya Iya sih Yang lagu bergadang kan Mungkin baik yang belum ngeh kalo dia produser kita Cus kirain kayak tim hornya gitu ya Oke The Tickers Setelah ini kita akan kembali lagi Eh patut lu lihat aja gak usah gara-gara Kenapa gitu gitu Akan abis lari Oh slashing slashing abis lari dia Jut-jut-jut Jutlan Gini Gini segini Ya boleh Salsa Guri-geri-geri ya lu Juru-juru Oke The Tickers Abis ini kita akan balik lagi dengan sejumlah informasi menariknya Terutama nanti akan ada obrolan-obrolan seru Terus ada live report yang akan mengabarkan berita-berita terkini Mantap GBK-GBK Oh iya nanti ngobrol paginya seputar GBK Kita akan Minta jawaban-jawaban dari GBK Sebenernya tuh GBK peruntukannya untuk olahraga Acara atau yang lain Dan kesiapan GBK terkait rumputnya nanti untuk kualifikasi Piala Dunia selanjutnya So don't go anywhere We'll be right back After this break Tetap di The Tiffani Jangan tidur lagi Jangan tidur lagi Hei Lagi lame Soalnya tadi kemarin Ada apa? Ada konsel Licu Licu? Ada yang meninggoy? Apa enggak? Katanya sih enggak ada Cuman rame banget Di Tangerang cuy Sampe Yang kasian adalah Ada satu video Yang nge-video-in Kalau itu kayaknya vendor sound systemnya Terus dia cerita gitu Ini kemarin udah keluar semua Dan itu dibakarin Gila gue tuh ya kadang suka Bukan sebel lagi ya Sedih gitu Campur aduk lah perasaan gue Kalau udah ngel berita kayak gini Karena bukan apa-apa Nanti izin buat event berikutnya susah Bener, bener Dan mungkin kita harus Apa ya? Sama-sama belajar lah ya Terutama kita sebagai penontonnya Ya kita harus Paham juga Untuk tidak merugikan pihak lain Ya memang betul Ini kan gara-gara perkaranya tuh Ada si ketua acaranya Itu kabur Bawa duit ratusan juta Lagi-lagi tuh Lagi-lagi Nah tapi kan Ya itu kesalahan satu orang Jangan kemudian dilimpahkan Kemudian kepada banyak orang Yang dirugikan Menurut gue gitu sih Betul dan bisa dibilang kan Yang punya sound system tuh vendor juga ya Kamu mikir nggak Kalau ternyata vendornya ditipu juga Gimana kalau ternyata Si orang sound system ini Juga belum dibayar tuh Udah pasti ditipu Menurut gue Iya Mungkin nggak Iya kan jadi kasihan juga The Tickers Sama ya Nah ini acaranya ternyata adalah Konser yang berujung ricuh di Tangerang The Tickers ya Dan ini Kelihatan dari videonya Kalau kita bisa saksikan bersama-sama Apinya merambat sampai ke panggung Dan penonton yang kecewa Memaki-maki panitia Karena artis yang semestinya tampil Tidak ada di panggung Jadi cuma itu doang perkaranya Mereka tuh nungguin ada NDX AK perform Tapi nggak jadi Sama Guyan Waton Akhirnya Protes dan merusak sarana Yang ada di area Atau di venue Ini kalau dari Kapolsek Pasar Kemis AKP Ucu Nuryandi Memang beliau sudah membenarkan juga Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu malam tadi Sekitar pukul 7 malam Sampai dengan jam 20.30 Waktu Indonesia Barat Dan akar mula kericuhan nih Karena panitia tidak membayar artis Artis yang semestinya tampil di panggung Tuh semuanya tuh gara-gara sih Ketua pelaksananya nipu ya Jadi katanya iya Informasinya panitia tidak bayar artis yang tampil Nggak terpenuhi Kan acara nggak bisa dong Kalau artis nggak tampil Betul banget ya Pokoknya artis-artis festival of air itu Mereka tidak akan booking tanggal Kalau misalnya Tidak di DP Yang kedua adalah Mereka tidak akan datang Kalau hamil satu belum dilunasi Gitu detikers Jadi kalau sampai ada yang Udah dilunasin Eh belum dilunasin Tapi udah tampil Itu baik banget sih Biasanya kadang artisnya ya Kemudian juga ini Ceritanya lanjutannya Acara tuh nggak kunjung mulai Tapi panggung tetap gelap Dan nggak ada yang tampil Akhirnya Mereka geram lah Dan melayangkan protes Sehingga berujung kericuhan ke pembakaran Mereka Bila mana ini artisnya Kan sudah bayar parkir Marah ini ke panggung Keshot kan Kalau jadwal mereka Dari jam 19.30 udah mulai Jadi pelaksanaannya artinya Nggak datang Penonton kecewa Gitu kan ya Itu sound Kalau panggung nggak Dibakar sama penonton Dan udah melebar kemana-mana Dan kalau udah kayak gini Panitianya tidak berani muncul Dan harga tiket yang dibebankan Itu ternyata FYA adalah 115.000 rupiah Nah mungkin gue bisa Menghimbau juga Kepada pihak-pihak Yang biasanya Menjadi pemicu Jadi biasanya tuh Orangnya cuma satu orang nih Yang ebo-ebo Yang ayo bakar Yang kayak gitu-gitulah Ibaratnya Ngericuhin Nah kita semua Sebagai orang-orang yang ada disana Seharusnya tidak tersulat emosi juga Dan tidak mudah untuk Kemudian diprovokasi Oleh orang-orang yang Ya ibaratnya mah Pengen bikin heboh aja gitu Oklum lah ya Ada banyak cara kok Untuk melantiaskan Kemarahan kita gitu kan Tapi tidak dengan cara Merugikan pihak lain Itu aja sih menurut gue Karena Ya balik lagi Seperti yang dibilang tadi Bahwa Kejadian satu Itu akan mempengaruhi kejadian-kejadian yang lainnya Takutnya dengan kejadian ini Kedepan-depannya Malah orang-orang jadi Malah takut bikin konser lah Atau bahkan mungkin Gak ada yang mau bikin konser Atau malah setiap kali Ada yang bikin konser Orangnya jadi takut dateng Karena takut ditipu lagi Takutnya ntar Band atau Soloist favoritnya Gak main disitu Gitu sih Karena menurut gue Ya kayak kemarin misalnya Lagi David Foster juga kan Tiba-tiba JCJ nya Gak jadi tampil Iya Itu juga kan sebenarnya cukup Apa ya Kayak Wah gila Ancur banget Kenapa sih lu gak profesional apa segala Tapi pasti sebagai pihak promotor Akan mencoba mencarikan solusi lainnya Dibawalah Datuk Siti Nur Haliza Cindaila lama Tidak pernah Nananana 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 Kan ada ulang tahun orang di Malaysia Terus tiba-tiba Datuk Dia suruh naik Karena dia penontonnya juga sama suaminya Pas nyanyi Itu gila sih Itu alang-alangin artis utama sih menurut gue Bukanlah cinta biasa Iya gitu ya Cintaku bukan di atas kertas Cintaku getaran yang sama Tak perlu dipaksa Tak perlu dipaksa Tak perlu dicari Bener gak Karena ku yakin ada jawabnya Tepung Nananana Beda 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 lagi Lo jangan ngadi-ngadi Tapi kalau ngomongin masalah Ngebakar-bakar kemarin Di konser gitu ya Sebenarnya sekarang juga Mungkin kita bisa bilang bahwa Di cuaca itu juga lagi kurang baik gitu ya Sehingga bisa menyebabkan adanya kebakaran Tidak hanya di hutan Tidak hanya di lingkungan Tapi ini bahaya banget Karena cuaca lagi tidak menentu Betul sekali detikers ya Jangan sampai lupa Kita tuh malah kayaknya gak sampai kayak India yang 50 derajat dan meninggal Dan kemarin juga kan sahabat-sahabat kita gitu Saudara-saudara kita yang sedang beribadah naik haji juga kan Banyak yang meninggal karena cuacanya panas banget Dan di tenda tuh kayaknya AC nya gak cukup Bahkan ada yang ngeluh AC nya gak nyala pula Itu kan kayak gila Nah di kita sekarang juga lagi darurat polusi Nah ini yang menjadi perhatian dari pemerintah juga Untuk gimana caranya kemudian merekayasa cuaca Kalau cinta bisa direkayasa Hal yang mudah disulapnya dewasa Rindu buatan rindu sungguhan Susah dibedakan Kalau cinta ta 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 Tuh emang rekayasa dengan buatan tuh udah sepaket Jadi rekayasa cuaca kita bikin hujan buatan Itu dia Dari badan penanggulangan bencana daerah BPBD DKI Jakarta Menindaklanjuti arahan PJ Gubernur Herro Budi Hartono Yang menyiapkan modifikasi cuaca untuk mengatasi polusi Jadi BPBD udah siap berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG Melaksanakan teknologi modifikasi cuaca Jadi kami akan berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG Tentang arahan PJ Gubernur Untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca TMC di Jakarta Ini seiring dengan kondisi udara Jakarta yang sedang memburuk beberapa waktu terakhir Bahkan ini bukan pertama kali juga Jakarta tuh menerapkan teknologi modifikasi cuaca Atau disebut dengan TMC ini Sebelumnya wilayah Jakarta atau sekitarnya Pernah juga melakukan TMC Buat mengatasi kondisi cuaca ekstrim Sampai dengan polusi udara Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2022 BPBD berkoordinasi dengan tim gabungan TMC Yang terdiri dari BMKG, BRIN, BNPB dan TNI AU Untuk melakukan penyemayan garam di kawasan Jakarta Untuk menanggulangi potensi cuaca ekstrim yang terjadi Upaya yang dilakukan ini katanya Tentunya bertujuan untuk memastikan polusi udara Jakarta bisa terkendali Dan tidak memberikan dampak lanjutan yang serius bagi masyarakat Jakarta Untuk saat ini sendiri BPBDJKI Bakal kembali melanjutkan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait Untuk kembali melakukan TMC Salah satunya adalah BMKG gitu Nah kebetulan memang di skrip kita ditulis nih Yang jadi pertanyaannya Solusi jangka panjangnya apa ya? Sampai kapan modifikasi cuaca terus? Gitu katanya Agak nyinyir ya memang skrip kita ini Tapi kan dibikinnya juga sama yang lumayan nyinyir Kita sebutin nama gak nih? Gak usah ya? Gue gak nyangkas nih lo baca ini Loh, loh, loh Aku kan hanya membantu membacakan aja Gitu Tapi ya gue setuju sih sama pertanyaan tadi yang dibikin sama tim kita Bahwa ini kan sebenarnya jangka pendek yang dilakukan nih Nah sedangkan jangka panjangnya itu apa ya gitu Mungkin dengan adanya transportasi atau kendaraan listrik Salah satu upaya yang ingin dilakukan Supaya mengurangi tingkat polusi Tapi kemarin-kemarin ini kan lagi rame juga tuh Kendaraan-kendaraan listrik ini kan berjemur di mana-mana Tapi kemudian si pertama nih baterainya itu sendiri Sebenarnya sudah merusak lingkungan katanya Dan yang kedua Harganya tuh mahal banget Jadi mungkin kendaraan listriknya jadi murah Tapi nanti tuh dalam beberapa waktu ke depan gitu ya Kalau misalnya baterai bermasalah tuh jadinya Nurunin harga Betul Itu yang bikin orang lagi-lagi kan apalagi orang kita ya Pasti mikirin harga jualnya nanti gimana gitu Oh ini kemarin tuh sempet ada yang motor listrik dijual harganya 12 jutaan, 13 jutaan lah ya Itu barunya Barunya Tapi kalau misalnya kita mau beli motor itu kita harus nyewa Sebulannya itu sekitar 125 ribu atau 200 ribu rupiah untuk baterainya Kalau kita mau beli baterainya harganya 17 juta Jadi lebih mahal baterainya dibanding motornya Dan kalau kita beli baterainya Kita gak tau dalam jika waktu berapa tahun itu baterainya bisa dipakai gitu Suatu saat nanti kalau rusak kita harus beli 17 juta lagi Dan mungkin kalau di tahun berikutnya harganya udah melambung naik Nggak 17 juta mungkin 36 juta atau 50 juta Jadi akhirnya orang memilih untuk ya udah deh gue nyewa aja Tapi berarti kita punya pengeluaran yang lebih dengan membayarkan 125 ribu sampai 200 ribu per bulan ya Samjuhong ya wah Belum lagi nge-charge baterainya walaupun katanya nge-charge baterainya sebulan cuma 50 ribu gitu katanya Tapi tetep aja ya ada pengeluaran berarti yang udah tutup mata kudung ngeluarin 250 ribu Itu dia Jadi Ario jadi beli gak buat nge-gym? Itu, tadinya tuh gue udah kepikiran dari kemarin kan Gue tuh udah mau banget tapi setelah gue ngikutin pemberitaannya Kok jadinya makin kesini makin rebek Oh ini gue tau nih, ini pasti hasil riset dia karena dia maju mundur mau beli gak? Bener, bener, bener Kan kemarin juga lagi ada ajang ini kan si pameran HA, pameran motor-motor itulah Jadi gue ngecek-cek, ih gak juga Terus di PRJ juga kan banyak yang jual Terus gue ngecek-cek, uh banyak Belum, belum seprih hati gitu Iya ya, karena kalo di Bali mah ada sausnya yaudah lo nyewa aja terus Karena nyewa di Bali kan lo gak usah bayar bengkelnya Lo gak usah bayar kayak ganti-ganti suku cadang Lo kalo bosen tinggal ganti model udah deh Bener juga Bukan motor listrik sayang, itu yang kayak otopad listrik kan Yang dari komplek Bintaro ke Bintaro itu tau gak sih lo? Ya tau gue Yang warna ungu Iya tau tau Iya Iya Tapi itu sales kan, sepeda listrik kan Itu bukan motor Bambang, gak bisa dipake ke kantor kalo jauh Ya kan siapa tau Tapi kalo lo nge-gym pake itu lo mau gak yuk? Enggak, bukan apa-apa masalahnya itu cuma 20 km per jam Ya sama aja gue telat-telat juga nyampe ke tempat gym gue Mending kan gue bawa kendaraan aja gitu Enggak, apa sih? Itu bukan nge-goes tapi tuh kayak gitu Tau gak sih, PIDP di PIDP di PINPO Enggak ada juga kayak sepeda listrik gitu Jadi sepeda listrik itu kayak sepeda biasa Tapi kalo kita capek kita bisa ganti ke listrik Oh, jadi mode motor ya Iya jadi mode motor Tapi juga itu cuma 20 km per jam Jadi kita kekekekekekekekekekekekekekekekeke Aku sih no ya Enggak, itu cuma ngasih-ngasih waktu untuk polusi Untuk polusi nempel di muka kita ya Bener, bener Jadi kayak, aduh kayaknya gak aduh Oh dia sepeda sempurna segitu? Iya, kalo saya listrik cuma segitu emang Teng-teng-teng-teng Nah sepeda, sebenernya si motor listrik ini juga beragam kan Ada yang cuma 60 km per jam Ada yang cuma 40 km per jam Ada yang 70, ada yang... Tapi rata-rata cuma 70-an, 80-an Udah lu yang 40 lucu sih Teng-teng-teng-teng-teng Gak ada, yang ada lo ditantin-tantin orang Nah udah deh, kita santai dulu aja Karena abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol juga Tentang yang tadi disampaikan Kita mau ngomongin tentang GBK Kan sebenernya lagi rame nih saat ini nih GBK dipake ajang olahraga Ya tentu, karena diperuntukannya memang seperti itu Tapi banyak yang bukan ajang non-olahraga juga diperuntukkan Loh buat konser-konser mau dimana lagi, ya kan? Apakah cuannya worth dengan kondisi seharusnya lapangan itu digunakan untuk apa ya kan? Apalagi kan kalau misalnya udah level internasional kan kita dipantau sama FIFA juga ya Bener Jangan sampai nanti ngejelekin sama negara kita juga Bener, kan juga ada lagunya kan? Gimana? FIFA forever I'll be waiting Kirain yang Tet 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 FIFA Lafida Oh Kataan umurnya ya, maaf maaf Oh Ya ini juga ada yang mengejutkan nih Elon Mas diam-diam punya anak lagi dari pegawainya, jumlah anaknya jadi 12 Sekian dan terima kasih ya Bisa gitu ya? Beranak ke akhir Kita akan kembali setelah satu ini Tetap di detik pagi Jangan tidur lagi Wuuuuh Detik harus kembali lagi masih di detik pagi Jangan tidur lagi Nah ini biasanya kalau misalnya kamu olahraga ini kan kita lagi duduk dengan olahraga Biasanya apa yang pertama kali pop up in your mind? Kalau olahraga gue ya, gue olahraganya sekarang kan lagi fungsional training Bener, sama kita Ini aku lagi pake bajunya mohon maaf Iya, gue lagi ngancur sport banyak tapi ukurannya lagi abis nanti ya Cuma info ya Nah tapi kan si fungsional training yang kita langganan itu kan yuk ada jadwalnya kan Nah gue tuh sering kali telat Terutama pas weekend, karena weekend itu cuma ada pagi kan gitu Nah gue biasanya kalau telat gue larilah di GBK Iya temen-temen gue juga Bahkan temen gue ada yang turun sampai dengan 20 kilo-an Dari lari? Dari lari Jadi sebelumnya ini 100 berapa kilo, sekarang tuh 90-an kilo Gara-gara lari Oh my God, kenapa ya gue tuh masih agak susah sih menumbuhkan kecintaan Karena itu juga gue paling lari 2 lap doang yuk Ketiga sampai kelima gue jalan udah Kuncinya tau gak apa? Apa? Beli sepatu yang mahal Oh iya bener Karena lo mau gak mau lo akan menggunakannya Pertama buat pamer, kedua karena enak itu aja Pasang gak dipake Iya bener Belum lagi nanti kan kalo kata Belum katanya kalo udah larinya demen kan beda lagi yuk Mau larinya yang cepet Iya Yang jogging doang Sepertinya tuh beda lagi Iya Belum lagi kadang-kadang ada orang-orang yang cuma buat ngeceng doang Karena disitu Barang bagus semua Yang lari disitu Jangan salah Ya kan Keringatan olahraga tapi wangi Wangi Kece Bagus-bagus gitu kan Nah kita mau ngobrol sedikit nih Karena ngomongin tadi sedikit tentang GBK Kita jadi pengen ngomongin tentang peruntukannya dari GBK Karena bisa dipake untuk olahraga betul Memang seperti itu peruntukannya Tapi juga ada beberapa orang yang ngerasa bangga banget kalo konsernya di GBK Salah satunya Raisa kemarin kan Betul Raisa GBK 2023 Oh satu-satunya perempuan lagi disitu kan Satu-satunya musisi lokal lagi kan perempuan pula gitu Keren banget Nah kita sekarang mau mengajak salah satu Aduh Perempuan keren juga yang satu ini Betul Jadi suaranya udah kedengeran kan The Tickers Tapi menarik banget nih Karena tadi sempat ngobrol-ngobrol di belakang Ternyata wah Ibunya ternyata bisa diajak ngobrol yang asik banget nih Kita langsung hadirkan disini Bergabung bersama kita ada Ibu Sri Lestari Puji Estuti Selaku Kepala Divisi Pemasaran PPK GBK Selamat pagi Ibu Tari Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih ya Sama-sama Ibu Sering-seringnya kita dipanggil kesini Ibu Ibu Terima kasih loh Ibu tuh udah hadir Karena biasanya yang pagi tuh agak susah bangun Bu Tapi kalo Ibu Tari mah dateng kesini udah dengan On On banget ya kan Termasuk dengan es batunya Betul Karena kita baru tau kebiasanya adalah ngemilain es batu Sarapan ala Ibu Tari ya Dan Ibu Tari kan nyiapin sendiri loh Jadi pasti bangunnya udah lebih pagi lagi Apakah itu kunci dari badan Ibu sebenernya masih bagus sampe dengan hari ini Karena kalo kita Bu gembior banget Ibu Gimana caranya biar badannya kayak gitu Bu Iya Kayaknya harus kerja di GBK Jadi tiap hari sambil olahraga ya Bu ya Iya Bener-bener Karena luas banget Bener dan banyak pilihannya loh Seliling aja Kontrol itu udah olahraga tuh Oh iya bener Itu udah berapa kalori tuh Bu Udah berapa langkah ya Tapi Jumita terima kasih sama GBK Karena menumbuhkan kecintaan kita terhadap olahraga satu Alhamdulillah Bisa bikin kita sehat juga Ya kan Terima kasih Walaupun cemilannya juga enak-enak ya Iya Apalagi baso di lapangan tembaknya Tetap Tetap anaknya Nah karena gue lagi sering archery beberapa kali Yoh dan langsung kesitu Oh Jadi archerynya paling cuma satu setengah jam Nongkro ngobrolnya dua jam Di basonya Iya standarnya emang gitu ya Larinya emang beberapa menit Ya kita serapan-serapan lucunya Serapannya Yang lebih sungguh-sungguh Nah tapi yang menarik lagi adalah Karena pembicaraan ini akan mengarahkan kepada Kita ngomongin peruntukannya dari GBK itu sendiri gitu ya Termasuk dari berapa tahun yang lalu nih Kalo gak saya tanggal 11 Juni kemarin lah ya Kan si Tayon juga punya keluhan Tentang kondisi rumput Lapangan stadion utama dari Gelora Bung Karno Dan keluhan ini tuh ternyata Sebenernya bukan yang pertama kalinya juga Karena di bulan Maret Pada saat Indonesia menjemuh Vietnam Di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Ketum PSSI Erek Tohir juga ngeluhin hal yang serupa Jadi memang seperti yang kita tahu bahwa Perawatan rumput dan lain sebagainya itu harus sesuai dengan Ketentuan dari FIFA katanya seperti itu ya Kita mau nanya dulu Bu Bener gak sih itu memang harus sesuai dengan Peraturan dari FIFA dan Gimana ceritanya nih berarti Untuk bisa merawat dan lain sebagainya Oke saya mungkin Pertama kali gak mau bahas spesifik soal rumput ya Karena Kita harus mengakomodir nih seluruh publik yang mencintai GBK Dan khususnya rumput ya Jadi Perlu dipahami bahwa Yang pertama GBK ini adalah badan layanan umum Jadi tugas kita adalah Melayani publik Apapun kegiatannya gitu ya Karena kebetulan BLU kita olahraga Sehingga kita mengedepankan publik yang ingin berolahraga di tempat kita Oke Itu yang pertama Kemudian BLU itu selain pelayanan publik Ngapain aja sih gitu ya Kami dalam menjalankan GBK ini Aset kami ini milik negara Itu yang harus dipahami oleh semua publik juga Oke berarti GBK ini punya negara sebenernya Betul Siapa? Kementerian Keuangan Sehingga dalam tata pengelolaannya Kami Berbasis pada Peraturan Menteri Keuangan PMK Oh bahkan bukan Kemenpora ya Bu ya? Bukan Oke Jadi aset semua GBK ini yang batasannya kita tahu ya Kalau area olahraga ya mungkin Teman-teman udah paham ya Kita ada area bisnis juga Ada plaza-plaza, hotel dan sebagainya Itu Di bawah Kementerian Keuangan Oke Nah pengelolaannya Termasuknya biasa dipakai buat pameran-pameran itu juga termasuk dalamnya? Iya Oke Nah Pemiliknya adalah Kementerian Keuangan Dipinjamkan oleh set Kementerian Sekretaris Negara untuk dikelola Sehingga dibentuklah BLU GBK, PPK GBK Gitu Jadi kami dalam pengelolaan secara aturan Kita menggunakan PMK Yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Gitu ya Nah Kami ini dalam pengelolaannya Area yang begitu luas Yang membutuhkan pemeliharaan Supaya publik nyaman berkegiatan Kami Tidak disupport oleh APBN Oh Gitu Jadi Kami mandiri Oke Mengelola Menjalankan bisnis Gitu ya Kemudian Pendapatan itu Harus Kita habiskan untuk pemeliharaan Nah Bentuk kontribusi GBK kepada negara apa nih? Karena kami sudah diberikan kepercayaan Yang begitu Luar biasa Kalau kita bilang aset GBK ini Value nya besar sekali Kami memberikan PNBP Pendapatan Negara Bukan pajak gitu ya Itu sebesar 15% Jadi Dari semua revenue Yang kita terima Yang hari ini masyarakat Berkontribusi Menyewa Konser Olahraga Kegiatan apapun Itu 15% Kita kontribusikan kepada negara Oke Sisanya kemana? 85% nya Itu harus habis Untuk Pemeliharaan Dan pelayanan publik Harus habis Harus Jadi harus maksimal pelayanannya Betul Karena kami tidak profit oriented Ini harus digarisbawahi Gitu Jadi 15% Dari revenue kita Kita storekan kepada negara Gitu ya Dalam bentuk pajak itu tadi 15% Sisanya Harus habis Untuk pelayanan Dan Pemeliharaan Aset tersebut Berarti semakin banyak Yang didapatkan Dalam waktu satu bulan itu Maka kan semakin bagus juga Untuk perawatannya Dan pemeliharaannya juga Ya Nah Ini Kita berubah wajah Sejak Asian Games Mungkin publik juga merasakannya Lebih modern Ya kan Semua jauh lebih baik Gitu ya 2019 2019 Itu adalah peak Performance kita Kalau kita bilang Karena Sejak tahun 1962 Didirikan oleh Soekarno 2019 2018 Kita berubah wajah Menjadi lebih modern Lebih stylish dan sebagainya Tentunya juga Hospitality kita Jauh lebih baik Walaupun Masih banyak hal-hal Yang harus diperbaiki 2019 Kita lagi Happy-happy nya tuh Menggunakan Apa namanya Fasilitas baru Dengan segala fasilitas yang luar biasa Yang Apa namanya Tiba-tiba Kita kena pandemi 2020 2021 2022 Dampaknya apa Terhadap kami Revenue kami Turun Oke Otomatis Itu hampir 60% Bisa dibayangkan Iya Semua lini pasti Mengalami hal yang sama Sehingga kami juga harus Mendongrade semuanya ya Pemeliharaan kita juga Pasti akan turun Karena basisnya adalah revenue Kan tadi gitu ya Semua akan turun lah gitu ya Publik juga Sedikit Yang ini ya Yang apa namanya Yang melakukan kegiatan di GBK gitu ya Nah itu memang kita Banyak sekali penyesuaian Di segala hal Kondisi itu 2-3 tahun Walaupun Kita tidak tutup total Ada masa kita tutup total Ada masa kita masih berkegiatan Tapi memang secara revenue Sangat berdampak kepada kita Nah Dampak itu tentunya Pasti kepemeliharaan Gitu ya Nah sekarang ini Kita sedang mencoba Untuk Kembali Mengembalikan Kesuksesan kita di 2019 Tentunya juga Dengan standar yang lebih tinggi Karena kita punya Satu Apa namanya Tujuan atau goal Sebagai sport tourism Di GBK ini Gitu ya Dan berskala internasional Ketika kita bicara Skala internasional Ini pasti standarnya tinggi Betul Apa saja Fasilitas pasti Fasilitas Hospitality SDM SOP Everything Untuk Supaya tata kelola kita jauh lebih baik Nah hari ini Alhamdulillah Sejak 2023 Revenue kita membaik Sudah mulai bergeliat ya Bu ya Ya Kemudian 2024 Mudah-mudahan Makin membaik Karena kita ditarget juga oleh KemenQ yang cukup tinggi Semoga kita mencapai kesana Karena kita buktikan Di 2023 Secara revenue kita baik Nah Itulah saat Yang akan kita gunakan Kita start lagi nih Melakukan pemeliharaan Melakukan perbaikan dari segala fasilitas yang ada Ya Itu ya Baik dari infrastrukturnya Sarana dan perasalana Untuk publik SDM nya Semua Everything Gitu ya Termasuk juga Bagaimana kita Memberikan edukasi kepada Mitra-mitra vendor kita nih Ya kan Vendor kebersihan Keamanan dan sebagainya Gitu Jadi Kita terus Memperbaiki diri Gitu ya Dalam segala hal Gitu ya Mudah-mudahan Cita-cita kita untuk Standar Internasional ini Bertahap bisa tercapai Tapi tentunya juga Kita gak bisa sendiri Pasti kita harus dibantu oleh Seluruh lini masyarakat Betul Nanti saya masuk rumput Tapi saya gak bisa detail ya Oke boleh Tapi tadi yang menarik ibu sempat sebutkan Itu adalah tentang Mau dijadikan sport tourism Ya Nah ini tuh tadi aku sempat mikir nih Apakah sport tourism tuh Dalam arti berarti Nanti mengundang supaya Orang-orang tuh mau pada Berolahraga dengan level yang GBG punya Atau sports and tourism nih bu Yang tourism itu dipisahkan Jadi as if nanti Ya event-event juga disana Menggeliat gitu Sebetulnya Seperti konser-konser Tanpa kita Jadi gini ya Pandemi Kondisi kita memang Semua Shutdown Kita boleh bilang begitu ya Iya Sekarang kita udah mulai Luar biasa Nah GBK ini Kalau kita bilang Ini adalah mininya Indonesia Semua Kegiatan ada disitu One stop activity kita bilangnya Mau hangout boleh Mau bergosip boleh Mau olahraga apa lagi Karena memang corenya Pono bar juga berangkat Nah semua ada disitu Gitu ya Kenapa kita bisa bilang turism Kita pengen GBK ini juga Merebranding dirinya Menjadi tempat yang memang Didatangi sebagai tempat destinasi gitu ya Untuk semua orang yang ingin melakukan kegiatan Bukan hanya olahraga Tetapi juga industri kreatif Sekarang ini kan industri kreatif juga luar biasa Banget Gitu ya Jadi Kita punya mimpi Kita bisa mengakomodir semua kepentingan Gitu ya Dan dari semua social contact status ya Iya Dari A sampai Eh semuanya ada disitu Iya Kalau sekarang kita lihat Saya punya data statistik Kegiatan apa saja sih sebenarnya di GBK Kalau hari ini orang melulu konser yang dilihat ya Tapi kalau kita bicara statistik Dari sisi okupansi Olahraga tetap juaranya Tapi memang Karena olahraga ini Agak berbeda dunianya ya Kalau kita bicara konser Itu kan dekat sekali dengan entertainment Broadcast Sehingga pasti hidupnya disitu Publikasi Promosi Segala macem Jadi itu menjadi Center point publik Olahraga banyak banget mas Kita minggu depan Ada lima Kegiatan running di GBK Marathon dan sebagainya itu ya Jadi Ini yang memang Kita harus sering Edukasi ke publik bahwa Enggak melulu konser Kalau statistik Kita buktikan Olahraga lah juaranya Karena for kita memang olahraga Gitu Dan mungkin kan olahraga Tiap hari ya Kasari atau tiap minggu Kalau konser kan sekali Tapi jebret gitu ya Bu Ya Jadi seolah-olah tuh kayak gong Padahal sebetulnya juga mungkin Gak sesering yang lari tadi Enggak Atau olahraga ibu tadi Iya Nah itu dia Bu Kondisinya adalah Ketika kita ngomongin masalah GBK Yang diharuskan Quat-unquat Harus sesuai dengan standar Misalnya Viva gitu ya Maka kita harus ngomongin juga tentang Ya entah itu Penontonnya Kursi penontonnya lah gitu ya Sampai dengan ke si rumput-rumputnya itu Bu Gapapa Bu Bahas dikit aja Kita penasaran banget soalnya Itu kemudian gimana ya Penanggulangannya Karena aku yakin pasti Tugas jadi ibu juga gak mudah Ketika harus di posisi Gue harus berdiri di dua kaki nih Satu kaki Memang kondisinya Memang kita juga harus mendapatkan revenue gitu ya Iya Untuk GBK itu sendiri Tapi di sisi yang lain Ya otomatis kita juga harus mengakomodir kebutuhan dari Pemerintah kuat-kuat gitu ya Terutama dalam bidang olahraga Seperti halnya Pertandingan sepak bola Yang standar internasional gitu Kita akui memang kita masih banyak kekurangan Terutama dari hospitality Bagaimana How to manage sebuah stadion Dan kita tidak akan pernah berhenti Kita terus belajar gitu ya Salah satu upaya yang dilakukan oleh management kita Adalah kita mengirimkan beberapa Kalau sekolahan siswa terbaik ya Putusan Putusan Yang kita anggap Kan banyak anak-anak muda juga nih Yang bergabung dengan GBK ya Jadi kita mencoba untuk Memberikan kesempatan gitu ya Kepada teman-teman kita Karyawan gitu ya Yang memang dirasa Kita perlu untuk menambah wawasan gitu Kita sering juga melakukan benchmarking misalkan Jadi khusus untuk rumput Kita juga Contoh kita juga Kemaren ya kalau saya gak salah itu Ada tim rumput kita Belajar Setelah acara Taylor Swift Oh Lu bisa tutup ya 5 hari Ditutup gitu ya Konser bisa berbulan-bulan Kita pengen banget bisa kayak gitu Gitu Bukan enggak Kita pengen banget bisa sampai kesana gitu ya Tapi ini lagi tadi Semua berproses Ketika kita berproses Tentunya Harapan kami Kita bisa mulus gitu ya Semuanya bisa berjalan dengan baik Kami sebagai pelayan publik juga Bisa memberikan sesuatu yang Membuat mereka happy Everybody Senang semua ada di GBK Kita pengen banget Tapi perlu diketahui bahwa Kita sekarang juga Gak berhenti Belajar Studi Untuk Bagaimana sih sebenarnya Memanage rumput ini Walaupun Kami juga Dipantau ketat oleh PSSI Terus terang gitu ya Nah Ini yang Sekarang Kita juga Sedang fokus Gitu ya Untuk Belajar lebih Ini lagi Intens lagi Terkait Bagaimana Memanage rumput Kita juga Melakukan pemeliharaan Juga Gak main-main Gitu ya Persiapan kita juga Selalu Berusaha ingin Supaya semua fasilitas Itu fit dan prima Untuk publik gitu ya Itu juga kita lakukan Nah Khusus untuk rumput Management juga Selain mengirimkan Karyawan-karyawan kita Untuk belajar Kami juga Di internal Selalu ber Konsolidasi Sehingga Kami membuat tim Khusus Untuk Program Rumput Karena terus terang Memang GBK ini Punya empat Rumput Natural Bukan hanya Stadion Utama Oke Kita punya Madya Kita punya Lapangan A dan B Gitu ya Jadi PR kita Memang untuk Rumput Natural Ini gak main-main Gitu ya Ada empat rumput nih Kita sekarang punya Dan ini memang Kami Terus Terus melakukan Studi Gitu ya Kami terus Berupaya Memperbaiki Mencari Solusi yang terbaik Bagaimana semua kegiatan Bisa diakomodir Di GBK Oke Itu tuh rumputnya adalah rumput yang Standar dengan Viva misalnya Viva tidak pernah mention Bahwa Lu harus pakai rumput ini Oh Jenis Gak ada Jenis ya Tapi bahwa Harus ada SOP Harus ada pengecekan Kelembapan air Dan sebagainya Itu iya Itu yang disebut Tengah standar Viva ya Jadi kalau ada yang bilang Netizen standar Viva tuh Lebih ke Kayak gimana Pengelolaan Iya Bukan jenis Rumput yang sama Gajah Kan harus import gitu Dari mana kan Enggak Kita juga Terkait jenis rumput Kita juga sedang Berproses Gitu Jadi memang kendala kita adalah Antara publik Yang mau menggunakan stadion utama Dengan kecepatan kita mempelajari Makhluk hidup ini Itu agak kurang Seimbang Kita kan gak bisa juga membendung orang Untuk datang ke GBK Atau apa kan gak bisa ya Intinya kita harus selalu siap Harus ready gitu ya Nah ini yang Publik Harus Memahami GBK itu bukan Cuman punya pengelola GBK itu punya kita semua GBK people lah Kalau kita bilang ya Jadi Ketika rusak Rumput rusak Itu ya Kitalah bersedih semuanya Bukan hanya pengelola Dalam hal ini ya Karena Saya tahu persis Kami gitu ya GBK bahwa Segitu cintanya publik Kepada GBK Sehingga hal-hal kecil Kami sangat dikritisi Itu kita terima kasih banget Karena kita butuh juga ya Butuh dilihat orang Butuh penilaian publik Seperti apa sih dalam pengelolaan kita Supaya kita terus berkembang menjadi lebih baik Ya Gitu Jadi mungkin Publik harus paham juga bahwa Memang GBK people Let's say gitu ya Seperti saya mengatakan Bu Tari tadi Itu Memiliki GBK ini sama seperti pengelola Kita semua soal yang memiliki Tapi Ketika misalnya terjadi kerusakan pada rumput Dan lain sebagainya Mungkin kita harus ngeliat juga nih Posisinya Pengelola kan jauh lebih ribet Dan lebih pusing dibandingkan kita Walaupun kita sama-sama memiliki gitu ya Karena kita tidak terlibat langsung di dalamnya Tetapi pengelola Pakaian doang ya Iya Pakaian doang ya Kita ada disitu buat tonton konser Tonton pertandingan gitu ya Tapi pengelola ini Kemudian harus berpikir Ini gue harus ngapain lagi Harus gimana lagi untuk bisa perbaiki ini Tapi Bu Tadi juga menarik Ketika misalnya ngomongin tentang konser di Erastur Misalnya The Taylor Swift yang sampai 5 hari Di National Stadiumnya Singapura gitu ya Apakah kemudian dari GBK sendiri ada kerjasama? Karena kan dari Pasandi Agono misalnya Iya Juga udah bilang nih Kita kenapa gak dapet Kita juga harus dapet Oh ntar next time harus ada lagi gitu ya Otomatiknya akan ada penyediaan tempat gitu ya Maka sebenarnya bisa dipelajari bareng-bareng tuh Lintas dari sektor ibaratnya Itu tuh ada sampai kesana gak sih Bu? Kita menuju kesana Oke Lagi-lagi ya Kita harus sadar bahwa GBK ini milik kita bersama Jadi kami sebagai pengelola yang diberikan tanggung jawab penuh Secara formal gitu ya Bahwa ini tanggung jawab ada di lu untuk pengelolaannya Kami sadar bahwa kami gak bisa sendiri Gitu Kami terbatas dalam segala hal ya Kebijakan misalnya contoh gitu ya Kemudian juga pengelolaan dan sebagainya gitu Kami juga butuh merangkul dan dirangkul semua pihak Yang memang punya visi dan misi ke depan yang sama Kalau kita bicara GBK Nantinya pun akan menjadi rebranding yang baru gitu ya Sebagai saran olahraga Lifestyle dan sebagainya Ini kita gak bisa bergerak sendiri Kita pasti butuh support semua pihak Pasti Pemerintah sebagai pembuat kebijakan misalnya gitu ya Kemudian dari sisi publik gitu Kita akan sangat terbantu contoh dalam hal operasional aja yang sehari-hari Kebersihan misalnya Coba kesadaran publik yang datang Buang sampah pada tempatnya Ini hal kecil gitu ya Ini sangat membantu kita Atau jangan dorong-dorongan pas lagi masuk gerbangnya Rubuh gitu misalnya gitu ya Jadi sense of belonging kita terhadap GBK akan lebih besar lagi pasti Kita sebetulnya yang tadi saya bilangin Kita Kita sampaikan bahwa kita tidak pernah berhenti Untuk berkembang dan belajar terus Contoh Kita sadar bahwa Wah kebutuhan publik ini udah makin besar Orang datang sekarang makin banyak Setiap hari tanpa ada event Itu 15 ribu pasti ada Oh iya setiap hari Wow Di ring root Itu kalo lari sekarang Udah rame nya minta ampun Betul bu liat di tiktok juga kayaknya Aduh Iya kan rame banget Antara yang ngece yang beneran mau lari itu udah nyaru aja semua Atau cuma bikin konten doang Iya itu udah nyaru Lalu gak seberapa ya Kita Alhamdulillah ya kita dikasih anugerah tempat yang luar biasa gitu ya Tapi memang ya pasti ada konsekuensi dampak dari semuanya itu gitu Kita gak mungkin jalan sendiri gitu ya Butuh banget bantuan temen-temen Bantuan publik Komunitas Dan GBK juga sekarang Sudah mulai Menambah Frekuensi ya Berkomunikasi dengan komunitas-komunitas Yang memang sebetulnya Mereka-mereka inilah Yang setia Berada di GBK Kalau kita bicara Industri kreatif yang lain Event misal Atau apa Pada saat event aja Mereka ada disitu Tapi Kesehariannya belum tentu Nah makanya Komunitas-komunitas Seperti Olahraga Runner-runner Itu kita coba untuk Ayolah kita berdialog sama-sama Sebenernya mimpinya apa sih Ayo kita akomodir gitu ya Dan pelan-pelan Saya yakin Kalau kita semua Satu Visi Kita pasti bisa Mencapai GBK Jadi lebih baik Amin Mudah-mudahan ibu ya Nah bu aku tertarik banget dengan ibu gitu Maksudnya tadi dari pihak GBK Kan udah mengucapkan dan juga Mengutarakan bahwa GBK tuh punya kita semua gitu Jadi kita juga pengennya Selain Jadi user tuh ya Sense of belongingnya juga ditinggikan juga Nah ini juga artinya Banyak kan bu pasang mata yang semuanya tuh diperhatiin dari setiap aspek di GBK Ini kemarin juga Termasuk ya kita mungkin mau nanyain juga hal-hal yang sepertinya tuh Di kalangan masyarakat diomongin juga ya bu ya Diviralin gitu Kayak misalnya nih Ada terkait runner-runner kan zaman sekarang tuh Trendnya foto juga nih bu Nah kayak misalnya nih Katanya kemarin sempet ada cek cok katanya sama tim security nya Bahwa katanya gak boleh tuh bu yang ada foto-foto di sana Nah kalau hal seperti itu tuh gimana tuh bu Jadi gini Kalau untuk kegiatan fotografi ini sebenarnya bukan isu baru ya Dulu juga kita sudah menghadapi kondisi ini dan kita sudah punya beberapa solusi Lagi-lagi nih 2019 bukan kita menyalahkan kondisi pandemi ya Orang nih kan sekarang lagi refresh lagi nih gitu ya Jadi kita itu sebenarnya sudah punya SOP Beberapa kegiatan foto-foto di GBK Ketika tidak masuk ke dalam area venue itu silahkan Bebas Area venue itu berarti yang bagian mana tuh? Ranahnya sama mana bu? Ranahnya Kalau masih di area parkir monggo Oh Berarti pas di track itu udah gak bisa Gak bisa Oh Jadi kalau udah masuk ke dalam Di dalam stadion yang kita lihat pertandingan sepak bola Kemudian kegiatan-kegiatan lain Sosial, politika, agamaan yang ada di dalam stadion utama Itu harus berizin pasti Oh Ini yang buat lari aja bu Iya bu Kalau lari bebas Oh itu lari masih bebas ya? Tapi Ketika untuk kegiatan komersial harus berizin Oh Yang fair dong sama GBK Bener Gitu ya Ya bayar lah Iya Satu Nah sekarang kan banyak juga kegiatan begini Apapun kegiatannya Mengumpulkan banyak orang Bener Mereka memang tidak bayar Sebagai peserta Tapi mereka di endorse oleh brand Tolong dong brandnya Tolong dong sayang Ini kan punya kita bareng-bareng gitu ya Jadi Ayo gitu Berizin gitu Ketika kegiatannya itu relate dengan core-nya GBK Kita pasti kasih izin kok Gak usah nyuri-nyuri Gak usah Iya sembunyi-sembunyi gitu Open aja gitu Ijin Kegiatannya apa Secara terbuka Kayak gitu ya Kita pengen fair untuk semuanya Gitu Nah itu satu Yang kedua Ini kemarin kan juga Tadi yang ditanyain Ada kegiatan Fotografi Kita membuat hal yang tidak Kita inginkan Kami dari manajemen Tidak membenarkan tindakan itu Ya artinya memang Karena kita pelayanan lah Kita harus Servisnya harus Lebih excellent Itu udah pasti Dan kami sudah melakukan Teguran juga Terhadap Apa namanya Pihak ketiga Vendor yang kerjasama dengan kita Tapi perlu diketahui Sebetulnya Kemarin ini juga Kita sudah menerima beberapa kritik Dari publik Yang berolahraga Ketika objeknya Benda Mungkin kita masih gak apa-apa Oke Tapi banyak sekali Konon kabarnya Fotonya itu Ke personal Oh Gitu Personal Difoto Kemudian dipublikasikan La 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 Ini kan juga Kurang etis Gitu ya Ya Tapi kami juga Minggu lalu Sudah melakukan Audiensi Kita diskusi Dengan komunitas fotografi Dan mereka Memahami kondisi itu Ya Mereka sepakat Untuk Semua Ada aturannya Semua ada Etikanya Saya pikir itu Bukan hanya di GBK Pasti di tempat Area publik lainnya Pun seperti itu Gitu Nah Kenapa GBK yang sekarang Menjadi sorotan Itu yang tadi saya sampaikan Begitu banyak publik Yang mencintai GBK Sehingga semua Menjadi Dijuju ya Kalau bahasa anak Zaman sekarang gitu ya Kan sama ya Kalau kita mencintai Seseorang Pasti kita Lu jelek banget sih lu Rambut tuh diginiin Misalnya gitu Ya kan Pasti lebih kritis kita Terhadap Yang kita sayangi itu Gitu Jadi kita hari ini Di posisi Seperti itu Iya Karena pastinya kita Sebagai orang-orang yang mencintai itu Ingin ada perbaikan-perbaikan terus Terus Dan kita gak mau Jelek ke tempat itu Bener gak sih? Kita gak mau kayak Duh kok GBK kayak gini gak mau GBK kok kotor banget sih GBK kok gini Sebetulnya itu adalah Bentuk Keprihatinan Masyarakat Pengguna Pencinta Penyayang GBK gitu Betul Nah ini yang kita sebagai pengelola Harus lebih legowo Lebih bisa menerima itu Sebagai koreksi dan evaluasi Sebagai pihak GBK nya juga Kadang-kadang Ya gak bisa Ngawasin keseluruhan ya Ya betul Tetep butuh bantuan dari masyarakat juga Bener Untuk menjadi watchdog ibaratnya Buat ngeliatin gitu ya Seperti apa Apa namanya dari para vendor itu sendiri Ya Soalnya kemarin juga ada vendor masalah kucing juga Bu Ya rame kan Ya betul Itu juga Tapi itu cepet banget penanganannya kan Ya Langsung ada klarifikasi Klarifikasi Baik dari GBK nya Kemudian dari vendor nya juga Ya Itu juga akhirnya gimana sih Bu Akhirnya vendor nya Kita melakukan surat teguran ke mereka gitu ya Karena kita juga punya standar operasional yang jelas Betulnya itu gitu Nah Terkait kucing ini sebetulnya Hewan liar di GBK yang kita lakukan Apa ya namanya ya Pemantauan itu bukan hanya kucing gitu ya Apapun gitu ya Semua hewan liar lah ya Itu kita pantau Kita lihat Dan kita rutin memeriksa dan sebagainya Ini juga sebetulnya Memang kemarin ini kita agak Banyak juga komplain gitu ya Dari publik gitu ya Memberitahukan bahwa Ini kayaknya udah Yang namanya liar Ini kan konotasinya Tidak terminis gitu ya Gitu Ini sebenarnya hanya persoalan Lokasi dan tempat gitu Nah jadi Banyak sekali Penggiat olahraga Itu kan yang menggunakan Area konblok kita Untuk Pemanasan dan peninginan Iya Ada yang pakai matras Betul Bahkan ada yang gak pakai Gitu ya Nah ini Mungkin gitu ya Sudah semakin banyak Ada aroma-aroma yang kurang Ya gitu Jadi Bahasa super halus banget ya Ada aroma-aroma Gak nyaman Gitu kan Harusnya lapornya memang ke pengelola ya Betul Nah kami juga sudah Mengajak kerjasama Pihak ketiga vendor Yang kami Apa namanya Tugaskan Untuk itu gitu ya Nah ini juga Kami menegur keras Karena memang Menyalahi prosedur yang Sudah kami tetapkan Dan sudah ada Klarifikasinya juga Gitu Sebenarnya yang dilakukan LFHQBK Adalah sebenarnya memindahkan Kucing-kucing liar tersebut Dari area-area yang dipergunakan Oleh para orang-orang gitu ya Ya Tapi sebenarnya bukan dilarang juga Sebenarnya Nah ke depan Ya ke depan mungkin kita akan buat Tempat penitipan hewan Buat Penggemar hewan Komunitas penyayang binatang Kita tahu kok bahwa Ya Makhluk hidup ya Bagaimanapun harus kita Apa namanya Kita manage dengan baik Gitu Jadi kami juga dari GBK Dalam hal ini juga Mohon maaf gitu ya Sekiranya ada Pihak-pihak yang dalam menghandle Semua ini tidak sesuai dengan SOP Gitu Nah hari ini Kami rencananya akan mengundang Komunitas penyayang binatang Untuk kita ngobrol Gitu Kita tampung Masukannya apa Keinginannya seperti apa Ayo Kita bareng-bareng Kita coba Akomodir Semaksimal mungkin Kebetulan aku tuh adalah pencerita tapir Bu Mungkin bahwa diundang juga Karena Giling Bu Iya bener Kita gak pernah tahu tiba-tiba di GBK ada tapir Tering giling kan Bisa jadi Kemarin mungkin yang agak kena tuh Cat lovers ya Cat lovers Iya Gimana sih cara mindah ini ya Gitu Sebelumnya lagi Dog lovers ya Bu Yang sensitif di mall di Jakarta pusat ya Bu Oh itu juga kan Gitu Kita memang mengakui ya tempat-tempat penitipan hewan kita Masih minim sekali dan memang kita belum memadai Tapi ke depan kita akan bekerja sama juga memang dengan Komunitas dan ini ya Apa pengelola penitipan hewan Supaya lebih proper Karena terus terang kalau kita gak kerja sama dengan pihak lain juga nanti penanganannya Salah Karena kan itu bukan ekspertis kita Tapi kita membuka ruang untuk bekerja sama dengan mereka-mereka yang memang ekspert di bidang itu Supaya lebih proper dalam pemali Bu ini terakhir mungkin ya Biasanya kan kalau sekarang ini Kayaknya kesempatan ya Bener Gak justru ini aku merasa gini Kalau zaman sekarang viral dulu baru ditangani Novial No Justice Bu Iya Iya Kayak gitu Nah kita akui memang kita dalam hal ini harus ada perbaikan Jadi kalau kita bicara per fake, bicara standar internasional Kita banyak banget yang harus kita perbaikin Dan itu tadi kita butuh banget publik untuk mengkoreksi semuanya gitu ya Supaya kita terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat gitu Biar kita bertemu bersama ya Bu ya Iya harus jadi keren dong GBK Iya makin keren lagi sekarang ini sebetulnya udah keren ya Bu ya Tapi sepertinya dengan GBK juga terlihat sangat menampung gitu semua aspirasi dari GBK People gitu Ini pasti akan insya Allah lebih keren lagi Baik lagi karena GBK adalah punya kita bersama Itu dia Ayo kita jaga bareng-bareng Betul Butari thank you banget udah ngomongin di Instagram main-main sesuanya Bu Sama-sama Kayak 2 bulannya kurang nih ya masih ada 150 pertanyaan lagi kayaknya berjok Nanti kita mau kurang di GBK yuk atau nanti kita syutingnya di GBK Boleh lah Boleh banget Boleh Boleh Tapi mohon maaf takutnya nanti juga ada netizen juga yang komentar Kenapa di blok nih lokasinya dipake syuting Boleh gak sih kita tuh dipanggil jangan kalo ada masalah aja Boleh dong Ayo dong yang bagus-bagus juga harus dong di expose yang keren-keren gitu ya Jangan kalo ada isu gak baik baru kita dipanggil kayak kita di gimana nih Di judge ya kesana ya Iya Aduh GBK gitu Karena jawabannya Bu Butara tadi Kita banyak melakukan hal-hal yang baik loh Iya 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 Contoh ya Oh iya satu lagi yang ingin saya sampaikan Apa tuh? Di GBK ini gedung-gedung yang ada di GBK ini 5 gedung famous kita itu heritage Jadi memang handle-nya pun harus berbeda Oke Penyewa Yang mana tuh Bu? Stadion utama udah pasti Iya Istora Kita baru overhaul Istora Pasti gak tau Atapnya kita perbaiki Oh gitu FOP-nya kita ganti total Sama treatmentnya kayak rumput Hanya bedanya Istora itu FOP-nya Benda mati Iya bukan Bukan rumput Bukan rumput yang tumbuh gitu Kita treatmentnya sama semua Terhadap venue-venue kita ya Tadi stadion utama Istora Kemudian Ada Akuatik Akuatik itu kan bagus juga Bagus banget Iya Itu semuanya Standar internasional Ininya ya Secara FOP kayak gitu Kita baru punya juga Indonesia Arena Yang lagi cukup Dikejar-kejar orang Bikin kegiatan disitu Jadi kita banyak venue-venue heritage Yang memang Harus agak ekstra Dalam hal penanganan dan Temen-temen yang Ya Tapi it's a good thing Karena hari ini kita jadi tau Bahwa GBK itu sebenernya Undernya siapa Dan betapa ribetnya juga Karena kita paham betul Kalo misalnya udah ngomongin tentang masalah pemerintahan Itu tuh birokrasinya tuh lumayan Agak belibet banget Terlebih ketika sekarang Harus ada kerjasama antara Ya kemen-Q otomatis gitu ya Dengan kemen-Parecraft Dengan kemen-Pora gitu Dan itu tidak mudah sekali Untuk ada disana Jadi kita mau cakapin Terima kasih banyak Buat Ibu Tari Bu thank you banget Udah memen sini Dan juga sharing sama kita Membuka kan mata kita sekarang Bahwa ternyata tidak semudah itu ya Betul Terse gampang itu Ku mencari Ku mencari tempat lain selain GBK gak ada Karena kan satu-satunya Jadi mari kita semakin sayangi GBKnya ya Dan juga Tetep memberikan kritik-kritik Membangun tentunya ya Bu ya Betul Demi perbaikan GBK Supaya jauh lebih keren lagi Dengan kondisi yang udah keren juga sekarang ya Benul Mudah-mudahan Dan nanti Ibu juga bisa mencari lagi untuk event-event lainnya ya Bu Ya Bu Kita sebelum pamitan Kita tuh ada tagline Bu Apa? Semuanya harus ikut Bu Semuanya Tagline ya? Maaf Dari kepolisian konduk disitu Sampai kementerian Semuanya harus ikut Bu Kursi panas Bu Kursi panas Apa tagline-nya? Tagline-nya gini Detik pagi Jangan tidur lagi Gitu Nah Ibu udah ada gerakan Tapi seserah Ibu aja Karena Ibu mungkin GBK sendiri kali ya Nah ini bisa Jangan tidur lagi gitu Apa? Kayaknya besok-besok yang datang anak muda nih harusnya Nah kita semuanya kenapa Bu Oh gitu Lu kan kita mau mempermuskan akuatnya Jangan tidur lagi Jangan tidur lagi Artinya juga jangan tidur lagi Ya bisa Banyak lah ya ranahnya kalau di GBK ya Nah teman-teman semuanya ya Para pecinta Ibu Tari Lovers Siap-siap di crop nanti ya Di sosial media biar viral ya Oke Ibu siap Ibu? Oke Let's go ya Bu Dan pikir kita akan kembali setiap ini Jangan kemana-mana Tetap di Detik Pagi Jangan tidur lagi Thank you Bu Tari Hey Kembali lagi Detikers masih di Detik Pagi Jangan tidur lagi Kita tuh soalnya di belakang lagi ngobrol hari ini tuh agak Agak padut ya Betul Kita ngomongin tadi Ada yang datang kesini Kemudian nanti juga ada breaking news Dan juga ada Indonesia Detik Ini Jadi lagi rame di belakang sana Lagi rame jadi mari kita tuntaskan satu persatu ya Karena semua itu adalah informasi yang harus sampai Ke telinga kamu Detikers Berikutnya kita mau ngomongin soal tragedi kecelakaan di Tol Kendal Tapi tidak pakai Jenner yang satu ini ya Indi Indi kecelakaan Iya tapi kota Kendalnya Eh Kendal tuh kabupaten apa kota tuh bahkan? Kabupaten Kabupaten kan Yuk Bener Iya jadi kemarin ada kecelakaan Nah seperti apa Dan juga ini ada berapa kendaraan yang tabrakan Atau mungkin kecelakaan Tunggalkah Untuk itu Untuk mengetahui kronologi lebih lengkapnya Kita akan terhubung dengan reporter Detik Jateng Yang ada Mas Saktio Dimas Selamat pagi Selamat pagi Ya rekan saya Gimas Ini dipanggilnya Mas Saktio atau Mas Dimas ya? Dimas aja Mas Dimas Baik Mas Dimas mungkin tadi Indi sudah memberikan prolog sedikit begitu ya Mengenai apa yang ingin disampaikan Boleh diceritakan sedikit mengenai kronologisnya seperti apa Mas Dimas? Jadi pada hari Sabtu pagi Tepatnya di Jalan Tol Marang Batang Di KM 405 Jalur A Dari arah barat menuju timur melaju Mitsubishi Pajiru dengan nomor polisi AG 1691 AP Mas Dimas Dengan warna hitam Mas Dimas mohon izin sebelumnya Boleh dinyalakan kameranya Mas Dimas? Boleh Silahkan Mas Boleh dilanjutkan Mas Dimas? Ya Kronologisnya dari awal kejadian kecelakaan Berawal dari Sabtu pagi Ya Jadi mobil Pajiru warna hitam yang melaju di Jalan Tol Semarang Batang Tepatnya pukul sekitar pukul 7 Mobil Pajiru dengan nomor polisi AG 1691 Mas Dimas Mas Dimas Sepertinya ada kendala pada sinyal begitu ya Secara teknis Saat ini kita masih mencoba untuk terhubung bersama Mas Dimas Laku reporter dari Detik Jateng Berbelakang pas yang sedang parkir Gitu Mas Dimas Ya Mas Dimas apakah bisa mendengar suara kami di studio? Ya Ya bisa Baik silahkan Mas Dimas boleh dilanjutkan untuk cerita kronologinya Tadi mungkin baru diceritakan sampai plat nomor mobil Pajiru hitamnya ya Pak Ya Mas? Ya Ya Jadi tempat sekitar pukul setengah 8 Mobil Pajiru yang berbicara menumpang 6 orang Yang melaju dari arah Jakarta menuju Semarang menabrak Sebuah truck Truck trailer dengan nomor polisi W8845 UK Yang sedang parkir di bau jalan Mobil yang dengan kecepatan tinggi mobil Pajiru menabrak bagian belakang truck Kemudian Karena sopir hilang kendari kemudian menabrak bagian belakang truck Dan menewaskan 4 orang Penumpang dan 2 orang terluka Oke Bagaimana keadaan dari sopir truck tersebut? Apakah kemudian terdampak begitu? Sopir truck kebetulan tidak ada di cabin truck Mereka kedua sopir truck dan kebetulan sedang buang air kecil Oke Berarti selain ada Pajiru dan juga truck tadi Apakah ada kendaraan lain yang kemudian menjadi korban Quote-unquote begitu ya dari kecepatan ini? Tidak ada Kebetulan jalan tol kondisi kosong atau sepi Oke Baik Untuk otol berapa masih yang menjadi korban? Kebetulan dari 6 penumpang itu 4 korban tinggal dunia Sementara 2 orang terluka yaitu sopir pemilik mobil Pajiru Ya berarti artinya untuk 2 orang yang sedang terluka ini sempakarang Bagaimana kondisinya mas? Apakah masih dirawat secara intensif di rumah sakit? Kebetulan Sabtu malam 4 jenazah korban yang meninggal sudah dibawa pulang Beserta dengan 2 orang yang terluka Mereka menjalani perawatan jalan di kampung alamannya di Petar Oke Mas apakah sudah diketahui Apa yang kemudian menyebabkan sopir Pajiru ini kehilangan kendali Hingga akhirnya menabrak truck yang sedang berhenti? Saat ketika waktu kemarin kita konfirmasi dari pihak polisian Saat ini masih dalam pengeridikan ya mas Tapi untuk keterangan dari sopir Sopir sendiri saat itu tidak melihat Ada truck parkir di bahu jalan Jadi Ketika melaju Sopir mengaku tidak melihat apapun di bahu jalan Tiba-tiba Pendadak dia kaget Sampai ada truck parkir di bahu jalan Oke Artinya ini juga Menjadi pelajaran bersama ya Bahwa untuk siapapun yang berparkir di bahu jalan gitu Untuk bisa memberikan tanda kepada pengembudi lainnya Baik kalau gitu Mas Dimas terima kasih banyak untuk informasinya ya Mudah-mudahan nanti kita bisa update lagi Terkait apa keputusan yang akan diberikan gitu ya Terkait korban maupun juga untuk siapa nantinya yang akan diselidiki lebih lanjut Terima kasih Mas Dimas untuk informasinya Selamat pagi dan selamat bertugas kembali Ya selamat pagi Tapi serem juga ya kalau dipikir-pikir Maksudnya gini Ini mungkin perhatian juga buat kita semuanya Bahwa bahu jalan itu tidak digunakan untuk kendaraan Memarkirkan kendaraannya Jadi seharusnya tidak ada yang berhenti di bahu jalan terutama di tol Karena seringkali kita memang jarak pandangnya cukup luas gitu ya Saking luasnya sampai kadang-kadang kita tidak bisa memperhatikan hal-hal kecil Seperti halnya truck yang terparkir tadi gitu Tapi di sisi lain Ya kita juga perlu memaswadai nih Bahwa apa yang sebenarnya menyebabkan pengembudi tersebut sampai tidak melihat si trucknya Ini kan juga kayak Kebayang gak sih Apakah dia jalannya miring gitu Atau dia Dibanya nyalip dari mana Iya itu dia sampai akhirnya menabrak truck tersebut Ya ini perlu diperhatikan lagi untuk ke depannya gitu Dan kita juga harus berhati-hati Dan sekali lagi jaga kecepatan kendaraan gitu Karena kalau misalnya sampai kayak tadi kejadiannya Berarti kan lumayan agak ngebut gitu ya Iya betul pasti mungkin Mungkin ya lebih dari yang disarankan gitu Mungkin harusnya berapa Ini dia akhirnya lebih gitu The ticker Nah makanya supaya kita Selalu berhati-hati dalam berkendara Kita juga jangan lupa untuk selalu mematuhi apa saja Yang akan disampaikan oleh teman-teman dari NTMC Polri Nah gue udah penasaran bener Yang akan hadir lagi seperti yang tadi pagi sudah hadir yaitu ada Brigadir Ade Jadi kita mau usaha kembali Selamat datang kembali Brigadir Ade Brigadir Ade mau nanya dong Halo ini Denario Apa tuh? Kalau misalnya di tol sebenarnya kecepatannya tuh maksimal tuh berapa sih? Maksimal tergantung Kalau misalkan tol dalam kota bisa 60 sampai 80 Kalau misalkan jarak tentu seperti Cikatama seperti bisa 90 sampai 100 Oh jadi misalnya kayak kita mau ke Bandung gitu ya Itu tuh berarti Pularang misalnya Pularang misalnya Itu tuh bisa sampai 100 Iya Bisa Bisa sampai 100 Oh iya kalau misalnya dalam kota sama kita 80 juga udah alhamdulillah ya Karena di masjid ya Jadi kita gak usah berangkat banyak lah Iya kadang 60 juga gak nyampe kan gitu ya Kita gak bisa ngegas di depannya kan sudah ada kendaraan lain Bener-bener Tapi balik lagi ya ini bukan kesalahan dari teman-teman anti MC Polri Tapi kesalahan dari kendaraan kita yang terlalu banyak itu aja sih Karena terlalu padat Sebenarnya di tol itu kan juga ada lambangnya Kalau misalkan tidak diperbolehkan lebih dari 60 kilo, 80 kilo Jadi di tiap tol itu pasti ada Iya iya kelihatan kok ada lambung-rambungnya juga Biasanya di sebelah kiri kita tuh udah kelihatan gitu ya Kalau misalnya kita lagi melaju Ya cuman kadang-kadang tuh kita suka Apa ya Antara gak liat keskip atau perang-perang gak liat gitu Iya Kalau misalnya lagi kosong mah kita suka Iya Atau terbuai dengan jalanan yang sedang kosong Mari kita tancapkan ya Sekarang ngeng aja Karena semua itu ya gak akan terjadi kayak tadi kecelakaan Kalau kita semua menaati peraturannya Dan sekali lagi diingat Walaupun misalnya di tol itu gak ada teman-teman dari polisi Tapi itu ada etle ya Jadi etle ini terus memantau perjalanan kalian Betul sekali ya Itu yang kedip-kedip ya Dan ini juga perlu digarisbawahi sih sebenarnya Sebenarnya kalau misalkan merasa letih ketika berkendara terutama di tol Jangan berhentinya di bahu jalan lebih baik di rest area Bener, tadi juga aku ngomong gitu tuh kan Emang tau Bener ya Jodoh mau gak akan kemana Wow Salah lah ya Masuk Pak Eko Tetap ada usaha mah tetap ada lah Bagus-bagus ya bener Karena kan tadi relate dengan berita yang kita baru ngobrol sama reporter Iya kata-kata sama persis tadi aku juga ngomong kayak gitu Eh sama satu lagi Lu kalau Jangan berpikir kalau misalnya etle ini Oh iya gue tuh harus hati-hati karena ada etle Bukan Hati-hati itu untuk keselamatan diri Ini tuh sama kayak orang-orang yang kayak Gak pake suit belt, gak pake helm gitu ya Karena lu ke minimarket Ah iya udah deket Enggak, bukan masalah deket apa enggak ya Tapi kalau ada apa-apa Dah hari sial mah kita gak pernah tau di tanggal berapa Bener Lu mau meninggoy tapi kayak cuma otw minimarket yang cuma satu kilometer ya sama aja Bener Bisa juga kena ya Iya jadi jangan karena takut ada polisi Anda jangan takut karena ada etle Tapi takutlah akan kematian Aryo teguh Bener Salam super Gila Bentar lagi gue ikut kajian nih sama Brigada Ade Iya bener-bener Karena yang cocoknya dikit tau yuk Oh gitu Ntar aku ikut ah kalau gitu ya Brigada Ade maaf sih ya mendengarkan petuah-petuah kita Yang sebenernya juga harusnya kita dipetuahin sama Brigada Ade Silahkan untuk laporan Enggak Baik terima kasih Indi dan Aryo Selamat pagi detik Saat ini saya berada di kawasan Kalibata Jakarta Selatan Di mana kondisi solintasnya pada saat ini terpantau kondisi pelancar dari berbagai arahnya Baik dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Pasar Minggu Ataupun yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun Semanggi Dan kemudian dari arah sebaliknya juga Ada soal lintas di kawasan ini masih terpantau kondisi pelancar Dan perlu kami informasikan bahwa sore nanti di kawasan TNP Kalibata akan dilaksanakan rangkaian kegiatan Hood Bayangkara ke-78 Maka dari itu kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan TNP Kalibata sore nanti Harap untuk tetap bersabar dan tetap mengutamakan penjalan kaki ketika hendak mitasi kawasan ini Serta antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk dari area TNP Maka dari itu kami menghimbau untuk tetap menjaga jarakaman kendaraan Anda Serta kecepatan maksimal kendaraan Anda Dan kemudian selanjutnya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun Semanggi Ataupun menghidintasi tol dalam kota Harap cek kembali kondisi visi kendaraan Anda Serta bagi kendaraan yang akan menggunakan jalur tol dalam kota Untuk cek kembali saldo ETO Anda agar terisi agar tidak terjadi antian yang memanjang di ganggu tol Dan juga tak henti-hentinya bagi kendaraan yang melintasi jalur tol dalam kota Untuk tidak menjadikan bahu jalan sebagai lajur kendaraan Anda Dan perhatikan kembali batas kecepatan maksimal kendaraan Anda Dan juga bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 Untuk cek kembali atribut berkendaraan Anda Seperti kendaraan roda 2 baik tetap menggunakan helm baik jari dekat ataupun jauh Dan juga bagi kendaraan roda 4 untuk tetap menggunakan sabuk pengaman Dan pastinya tidak menggunakan helm Maksud kami tidak menggunakan handphone sambil berkendaraan Dan juga perhatikan kembali surat-surat kendaraan Anda Untuk tetap di bawah Dan juga kami menghibau bagi pengendara Untuk mematuhi marka jalan yang berlaku Arah tugas kami yang berada di lapangan Mengingat adanya kamera ad-lay yang akan meng-capture segala aktivitas pengendara Dan kemudian tetap patuhi rambu-rambu yang berlaku ketika mulai berkendara Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang audisi arus orientasi ini Anda dapat menghubungi kawasan terkami Di 1-500-669 Atau dapat melalui SMS senter di 9-1-1-9 Di setelah penganggara Saksikan keselamatan untuk manusiaan Indonesia tutip dan salam presisi Demikian beri dia disini dan melaporkan Selanjutnya kembali kepada Indi dan Ariel di studi Kira yang tadi mau ngomong stop pelanggaran Stop mencuri hatiku Stop kau mencuri hatiku Hatiku Biri-Aria tau gak sih itu lagu apa? Aku juga setelahnya gak tau Tapi aku hafal aja Lagunya Dewi Persik bukan Dewi Persik Oh gak sejadul itu ya Gue kira yang jadul banget itu Gak itu masih baru Tau kan lu ada sinatronnya ya Dari gede-gede ya Dewi Persik itu jadi dua tokoh yang berbeda gitu Wah gila sih Dia jadi anaknya jadi ibunya juga Setelah Aku punya Saiful ya Bener Tapi aku punya Saiful Itu nyampe gak ke FYP Brigadir Ade Boleh tau gak? Nyampe Nyampe FYP Brigadir Ade Sama FYP kita seluruh dunia sama Bentar Berhenti kamu ngomong Indi Berarti Brigadir Ade punya TikTok Punyalah pasti Punya Oh my god Kan banyak yon jaman sekarang Semua orang punya platform sosmednya Aku nih tapi cuma buat liat-liat doang Gak nge-upload Oh my god Atau jangan-jangan Brigadir Ade aktif ya Tuh kan Kita kan gak pernah tau Tiba-tiba dia Sebenernya pagi juga sering join TikToknya detik pagi sih Oh my god Digunakan dengan baik dan benar Memantau Kenapa gak mau temenan sama kita sih Brigadir Ade Kita tuh udah Kehilangan loh Sama Brigadir Ade Dari dunia sosial media loh Gak usah ketawa Gak usah ketawa Jujur gue tiap hari kerja Dia cuma nge-cekin Dari nama yang lama Nama dia sendiri Sampai nama yang Nama yang terakhir Gue cekin Kagak ada di following gue Emang gini ya Jadi masih dia ini kayaknya Masih di-hitung Belum-belum Di-activated sama dia Oh gitu caranya Kenapa sih Muncul dan pergi sesuka hati gitu Heran gue Nanti deh ya Oh iya Gak-gak sumpah Please banget Ini tuh ya sampai detik ini Brigadir Ade Tim tuh gak ada yang mau ngasih nomernya Brigadir Ade ke aku Tapi tuh kadang-kadang Soalnya tim suka ngomong gini Iya kadang-kadang ini suka posting tau Di WA story-nya gitu Terus gue kayak Hah? Kenapa? Cuman gue yang gak punya Cuman aku yang gak punya Dan gak pernah dikasih Dari jaman yang Nero One Nanti nang di akupe ya Gitu dong Nah Kayak gitu Soalnya kalo nomernya gak enak Tapi kalo gue gak pernah Merhatiin story orang sih Nah iya kan Dulu juga kita cuman Dikasih tauin di grup Jadi ya Brigadir Ade Ini anak-anak belakang ini Ngescreen capture Dikirimin ke grup kita Jadi kita tauin dari Iya Anak-anak belakang layar ini Enggak Brigadir Ade Hari ini lagi gak update kok Gak ada Kan dulu pernah Ada update Terus gitu kita tuh Tauin dari grup Gara-gara dikirimin Oh iya bener Kalo gitu kan kita Jadinya gak tau Itu tuh pada doyan Ngecek-ngecekin Brigadir Ade Tuh anak-anak kayak putra Model-modelannya gitu Menurut lo sampe sekarang Nirwanda gak gak ngecekin Masih ngecekin tuh anak Dia udah Singkat dari sini juga Gak ada Masih ngecek-ngecekin aja Heran gue Sesuatu yang gak akan berubah ya Iya bener Eh begini Kasian dia udah berdiri lama banget Di Alibata itu ya Makasih Brigadir Ade Selamat bertugas kembali Semangat Selamat tugas Iya ampun Tapi dia semakin ceria ya Semakin disini ya Iya kan Dan semakin ini loh Semakin talkative gitu Apa aja kita nanya dijawab Dari yang serius sampe yang gak serius Juga dia ladenin semuanya Meskipun kadang-kadang Suka ngeceplosan kayak tadi Tiba-tiba Dia punya TikTok Sama ini kan kita taunya Dia gak pernah aktif Dan dia tuh mungkin saat itu Spontan aja Kayak dia tuh gak mikir Wah abis ini gue ditanya Aku ngomong apa Gak kesana mikirnya Padahal mah Berdasarkan pertanyaan India Semua singkat Pasti FIP-nya keluar itu ya Iya Wah baliknya binggol Gap dia Dah Dari kira kita bakal balik lagi Setelah satu ini ya Jangan kemana-mana Tau didik pagi Jangan tidur lagi Sampai kita hore-hore lah ya Bener yang santai-santai aja lah Enggak usah berat-berat banget Kayak badan gue Wow iya nih Kayak gue juga Sedih Sebel gak sih Gue sekarang kalau nih bang Yayo bangun tidur Berapa? Nah malem itu naiknya 1,5 kilo Sumpah Iya jadi bukan 1 kilo Biasanya kalau bedanya 1 kilo Ini 1,5 kilo bedanya Disitulah Antara pagi dan malam Itu bedanya 1,5 kilo Welcome to 30 Kemarin-kemarin Cepet berat badan Yang paling efektif apa menurut kalian? Kata gue Gue sih ngurangin proses food sih Gue tuh gak bisa lepas dari tepung-tepungan Mie gitu Jadi tuh susah Gue juga udah bikin perjanjian sama istri gue Iya itu yang bikin gedut banget Mulai Kemarin Minggu malam Mulai malam Gue gak akan makan tepung-tepungan Susah Wak Terus ujung-ujungnya makan tepung-tepungan lagi Terus gue gak ditukar tadi Snek detik pagi kan Nah kan Itu Ini hari pertama ya Kita lihat ya Setelah ada perjanjian Renville Perjanjian Meja Bundar Terus gue nanya kan Apa sih makanan yang sering gue makan Kalau ini Tepung-tepungan Diliskan sama dia Masya Allah itu enak semua Iya memang Bener-bener Malah sesimpel Mendingan lo makan nasi Nasinya kalau bisa nasi merah Apalagi kalau bini lo masak ya Begitu Mendingan udah telor aja Sama sayur Itu kan real food semua Gak tepung Lu dengerin dulu baik-baik Jadi kemarin gue liat Di sosial media gue Di Instagram gue Di explore doang padahal Apa katanya? Tiba-tiba dia ngomong gini Ini ada orang gitu Cewek Pokoknya dia ngomongnya gini Kenapa Gue Harus masuk-masukin Makan-makanan Yang tidak baik Untuk tubuh gue Kedalam dari gue sendiri Karena toh Yang paling Berpengaruh besar itu Adalah ketika Makanan itu masuk ke dalam badan kita Bukan masuk ke dalam mulut kita Jadi yang enak di mulut Gak enak di badan lo Gak usah lagi lo makan Karena kalau bukan lo yang mencintai badan lo Mau siapa lagi Iya Tapi kan Kita tuh Masih sering nge-treatment Dari mulut sampai leher doang kan Pengennya Emang harus dimulai Karena ketika misalnya Lo udah setengah jalan Misalnya nih Lo udah ngelakuin Udah 3 hari 4 hari gitu ya Lo kalau mau Cheating tuh jadi kayak Aduh sayang banget Gue udah 3-4 hari lagi Maksudnya gue cheating sekarang gitu Gue selalu udah mulai nih Kayak ngurangin kopi gitu ya Gue bener-bener ngurangin kopi pol-polan Yang dulu gue tiap hari Sekarang gue cuman Seminggu sekali gitu Tapi emang kopi juga gak boleh ya Kali-kali kan kalau susu-susuan Jadi katanya kafein itu Juga gak bagus buat badan kita Emang ada yang bilang Katanya kan Kalau minum 2 begas kopi 1 hari Itu bagus buat badan kita Iya kalau misalnya Emang kalau kopinya Pure kopi gitu ya Jadi kafein doang tuh bagus Tapi ada yang bilang juga Sebenarnya akan mempengaruhi Lo dan jam tidur lo Sehingga kalau jam tidur lo rusak Iya satu badan lo Mindset lo Semua bakal rusak juga Jadi yang paling penting itu Adalah perbaiki jam tidur lo Gimana caranya Dengan mengkonsumsi makan-makanan Yang tadi dibilang Jangan yang proses food Real food ya Real food aja Gula wah itu Gue itu nomor satu Paling jahat tau Kulit segala macem Kalau gue awal-awal Kopinya kopi pahit aja Jadi jangan kayak Kopi susu gula aren Nah gula aren itu kan Jangan Nah itu dia Kalau mau milih disitu Citingnya berarti Jadi jangan Sama buah Buah lu juga citing Karena buah tuh ada gulanya tau Iya dia tinggi gula Kayak kemarin gue yang cuman nge-jus doang Itu kan sebetulnya tinggi gula Sebetulnya Juga ada campuran ya tadi? Meskipun tetep aja sih Dia Ya tetep ada Meskipun gak dicampur apa-apa lagi Gitu Tetep kandungan bawaannya Juga udah gula Tapi nih Lumayan nih Detikers Karena aku dan Indy kan Sekarang kita lagi Lumayan Usaha ya Bukan kita banget nih Karena ya Olahraga sudah dilakukan semacam Kayak gimana pun kan Baru aja cuma 30% Benar Dibanding makanan 70% Jadi yuk kita bareng-bareng aja nih Saling mantau satu sama lain Kita juga lagi ngejagain Tim-tim kita semua nih Supaya makanannya lebih diatur Terus katanya Kalau buat cewek nih ya Jangan imbang tiap hari Terus stress tau Temen gue tuh beneran Ada yang seminggu sekali Jadi ngepantaunya sekarang Minggu ini berapa Karena kan kalau Cewek tuh banyak pengaruhnya Jadi Lo lagi misalnya Gue misalnya Momen sih Itu blotot banget perutnya Terus udah gitu loh Misalnya Abis makan malam Itu kan pasti beda Jadi mendingan Yang paling bener itu Bangun tidur Abis pipis Belum minum Dan udah gitu Jangan setiap hari Seminggu sekali Dilihat nanti perkembangannya Ya kecuali kalau misalnya Dinyanyiin kayak Mas Anang Misalnya gimana tuh Timbang-timbang Anak Mas Anang Jangan menangis Aku disindang Gitu Maaf Oke lanjut Kita mau ngomongin tentang Perfilman Film Ini Betul Ini kesukaannya Si Anas Anas lagi Arfi sama Putra Lagi pada nonton nih Lagi pada maraton House of the Dragon Gue kalah ngeren HBO Jadi gak nonton Eh yuk Murah tau Jadi gue juga kemarin Biasa geng gue kan suka Dibagi-bagi kan Tiba-tiba ada yang Guys mau HBO gak Murah banget Setahun cuma 400 ribu Ini gue baru mau berdua Cuma 200 ribu Kalau ada yang mau masuk lagi Kan berarti bisa lebih murah Gue masuk lah Jadi 130 ribu yuk Setahun lo bayangin Dan sampai sekarang Udah 3 minggu Itu pasportnya di gue Belum gue login Subscribe aja dulu Murah banget House of the Dragon Cepat Ya Netflix aja gue jarang nonton Apalagi disuruh yang baru lagi Tapi ya udahlah Iya deh Kamu bacain ini dulu Aku nanti soalnya mau Nge-review film My Boo Yang aku udah nonton juga My Boo Gak ada yang tau tuh Gak ada yang tau Gak ada yang tau era 2000 Kemasan R&B Pop itu Alah ini yang topinya miring ini Ini masih tau Tau sih dia ya Oke jadi House of the Dragon musim 2 Ini The Tickers ya Yang lagi rame banget juga Dan ini tuh ada banget si posternya Di ini loh MRT Blok A Yang suka di pake buat campaign-campaign Yang nanti nyala-nyala gitu kan ya Jadi udah tayang Hari ini pukul 8 pagi di HBO Tayang-tayang Tayang-tayang Episode 2 yang hari ini Ya episode 2 hari ini Season 2 juga ya Jadi kamu bisa melanjutkan tuh Menyaksikan kisah Perang saudara dari keluarga Targaryen Sekarang waktu yang tepat Untuk membuka HBO nya Nah ini kira sebalik dikit ya Tentang episode 1 Yang judulnya A Son of a Son Dan ini By the way Agak sedikit spoiler ya Jadi kalau kamu gak mau Mungkin bisa di mute aja Indi dan Aryo Nah di akhir season pertama Ceritanya Aemon ini Membunuh Lucarice jadi batu loncatan Buat semua peristiwa Di pemutaran perdana season kedua Kemudian Aegon di King's Landing Mulai siapin rencana Buat bertempur Kemudian episode yang berjudul A Son for a Son ini Sepertinya gak akan Pernah berakhir dengan baik Di pemutaran perdana House of the Dragon season 2 Berakhir dengan tragedi brutal Yang tentunya akan Menyayat-nyayat hati Kembali lagi di episode pertamanya Rhaenyra ini pengen Balas dendam pada Aemon Karena membunuh putranya Tapi Aemon mampu Menghindari pembalasan itu Di A Son for a Son Kemudian putra Aegon 2 ini Masih sangat kecil Jae Harris dibunuh Sebagai pembalasan Sebenarnya itu bukan niat Dari Rhaenyra Tapi Daemon mengambil Tindakan sendiri Dan harus dibayar mahal Ketika Rhaenyra Menyatakan dia Pingin Aemon mati Daemon pergi ke King's Landing Dengan informasi Tentang beberapa mata-mata Dan pembunuh Yang diterima dari Misaria Dia mengirim Dua orang ke Red Keep Dengan perintah Untuk menemukan Untuk membunuh Aemon Targaryen Kemudian kedua pria itu Yang dikenal oleh Pembaca George R.R. Martin Sebagai Blood and Cheese Fokus pada pemikiran Mengambil seorang putra Dari keluarga Alison dan juga Aegon Karena mereka gak dapat Menemukan Aemon Nah mereka akhirnya Menemukan saudara perempuan Dari istri Aegon Yaitu Helena Bersama dengan anak kembarnya Jay Harris Dan juga Jay Hara Nah karena si kembar ini Terlihat sangat mirip Para pria tersebut Memaksa Helena Untuk mengungkapkan Siapa diantara mereka Yang Lekong Alias laki-laki Akhirnya Helena Diizinkan membawa putranya Dan pergi Nah di scene terakhir Mereka ngaku memang Membunuh putranya Ih Jae Hong banget ya Seperti apa Kira-kira kelanjutan Dari House of the Dragon Musim 2 episode 2 Yang gak lama lagi Ini akan Mengarah ke Peristiwa Dance of the Dragons Nah what do you think Juga nih The Tickers Buat kamu para penggemar Dari dunia Song of Ice and Fire Atau mungkin ini Buat kamu yang suka Series atau film Bergenre fantasy Ini waktu yang Tepat untuk kamu Nyemplung ke Westeros And then by the way FYI nih ya House of the Dragons sendiri Terinspirasi dari Buku Fire and Blood Karya George R.R. Martin Yang berlatar 200 tahun Sebelum peristiwa dari GOT Alias Game of Thrones Di season kedua ini Westeros Berada di ambang Perang saudara berdarah Dengan Dewan Hijau Dan Dewan Hitam Yang masing-masing Perjuangkan Raja Aegon Dan juga Ratu Rhaenyra Gitar Cetisrik Silahkan buat yang mau nonton Ya langganan dulu HBO-nya Karena sepertinya memang Melihat dari kelakuan Upin Ipin Detik Pagi ini Aku jadi tertantang sih Lumayan pengen nonton Nonton please Kalau misalnya kamu udah nonton Udah tau hasilnya kayak gimana Jadi kita bisa review Iya kan Apakah aku perlu nonton Apa enggak ya Aku mau nge-review film Film Maibu yang sekali lagi tayang Di bioskop tanah air ya Ini adalah film Thailand Lumayan menarik Film yang satu ini Karena untuk beberapa orang kan Kemarin lagi doyan-doyan Apa namanya Film Thailand tuh Ya Gara-gara si How to train your Mama Nah si Maibu ini adalah film Thailand romantis horror gitu Tapi sebenernya gak horror-horror banget Dia cuma ada seorang pria ceritanya ketemuan sama Eh jadi dia tuh kayak ibaratnya quote-unquote dikasih rumah tua Dan di rumah tua itu dia bertemu dengan hantu di rumah tersebut Kemudian akhirnya mereka berpacaran lah gitu Jadi gak ada serem-seremnya Dan ini tuh kayak quote-unquote versi Thailandnya dari film Agak Lain Iya nih bahkan ada yang nge-review nih dari ngelantur Indonesia di Youtube ya Agak Lain KW Super Iya Tapi masih kalah sama Agak Lain katanya Bener Tapi beneran kayak Ya kalau misalnya lucunya mungkin Kalau gue sih nanggepnya Mereka tuh kan ada banyak banget orang-orang yang berselewaran masuk rumah hantunya Kayaknya mereka tuh adalah cameo-cameo semua Jadi orang-orang terkenal yang diselipin di film tersebut That's why film yang satu ini tuh lumayan agak naik di Thailand Lu main agak kenceng tuh Ditambah sama pemerannya tuh cantik banget Lu cari namanya My Lada Susri Iya Itu buset gue gak ngerti lagi Tah udah lah Udah kayak ada Sisi Maudi Ayundanya Ada Chelsea Islandnya Tadi gue ngeliatnya tuh ya kayak si cantik-cantik Thailand ini Karena kan dia mungkin masih muka-muka Southeast Asia juga ya Iya Jadi kita tuh masih bisa relate Karena dia tuh bisa jadi yang kayak tipe cantik Indonesia juga masih masuk Masih masuk Masih masuk dan terlalu gemesin aja menurut gue Jadi kalo misalnya lu semua lagi pengen terhibur gitu ya Dengan film-film yang kocak yang seru Silahkan nonton film yang satu ini Beda banget sama film-film Thailand yang horror Yang kadang-kadang suka menyeramkan Kalo film yang satu ini tidak menyeramkan sama sekali menurut gue Apa sih tuh lebih kengagetin Bu Biasanya Thailand buaya-buaya gak sih Enggak beda Beda Lu tuh udah tua Itu film-film Thailand jaman dulu Gua aja gak tau era itu Tau gue Si buayanya makan berapa juta dolar itu Coy Gua lupa judulnya apa Si buaya itu di dalam perutnya Ada uang banyak gitu dia makan berapa juta dolar gitu Jadi berapa banget gitu Tadi black tuh buayanya Pokoknya buayanya juga meneror-neror gitu Kok buaya ngerti duit sih Semua itu aneh banget Tapi gue tuh suka banget sama film-film horornya Thailand Karena menurut gue film horornya Thailand tuh masih relate sama Indonesia Seremnya tuh masih masuk banget gitu ya That's why gue sesuka itu sama film horornya Thailand Tapi gue juga suka sama film-film komedinya Karena menurut gue Thailand sama Korea tuh punya kemiripan Untuk komedi genre-nya Mereka tuh cowok ganteng dan cewek cantik yang berani tolol gitu loh Berani gila gitu kan Gak takut keliatan jelek Iya jadi menurut gue kayak Ih menyenangkan banget seru gitu Jadi filmnya satu ini kalo gue kasih nilai sih 1-10 Gue mungkin ngasih nilainya 6,5 Memang gak selucu Jadi kayak komedinya gak masuk sama selera gue Tapi sebenernya super ringan banget yang bisa lu tonton kapan aja sama siapa aja gitu Tapi lumayan menyeramkan gak hantunya Karena kalo ada lain menurut gue lumayan sih Gue ada deg-degan-deg-degannya tetep agal lain Serem apanya sih Sumpah yuk pas adegan ini gak apa-apa gak sih spoiler udah lama juga lah filmnya ya Udah di Netflix Iya pas masuk ke rumah hantunya tuh gue masih ada deg-degan-deg-degannya Gue masih ada si Mun udah liat mukanya si Siapa? Degel gitu tetep aja Gue mah ada deg-degannya Gak ada-gak ada ini kalo menurut gue gak tau ya Soalnya kan ada kepalanya yang potong gitu Terus ada yang ngeluarin ususnya gitu-gitu Tapi menurut gue gak ada serem-seremnya sih Lebih ke-disgusting itu ya Lebih kayak eww gitu ya Enggak juga soalnya lumayan si Jay-nya lumayan bagus Lumayan gue gak jelek yang kayak ee gitu juga enggak Ya silahkan ditonton aja lah lagi tayang soalnya sekarang di bioskop tanahnya gitu ya Nah jadi aku sekalian mau rekomen juga nih beberapa film lainnya yang sedang tayang Tadi ada Maibu udah gitu ini ada A Quiet Place Day One Terus udah gitu Oh iya A Quiet Place Day One udah mulai tayang ya? Udah Judul film Billion Dollar Crocodile Cuy masih kesana cuy Kita udah A Quiet Place Day One Ini udah ada yang IMAX nya juga tuh kalo mau nonton ya Gue tanya a million ways to die in west Wah Jadi si gue yang itu menelan tas berisi 1 juta dolar Wah Ya mungkin yang ditelen adalah tas kremes yang pake bahan aligator juga kali Itu film tahun 2012 Itu Tiongkok ya Tiongkok ya? Apa Tiongkok ya? Ini dia sebuah film monster Tiongkok 2012 sudah ada oleh Lin Ling Sheng Kita lagi ngomong ini film Thailand Sama-sama orang sharing Thailand Enggak ada Nggak ada Soalnya dalam otak gue film aneh. Nggak dia pikirnya film Asia. Asia aja kayaknya Ini gue pernah denger sih Itu gue nyampe ke halaman-halaman, sampe ke rumah gitu. Buat dia lucu, buat gue gak worth to watch. Iya, sumpah-sumpah. Walaupun ini merupakan film monster pertama di Cina ya, tapi menurut gue juga kayak gak lagi. Di itu lagi kan, yang Quiet Place lagi, kita mau gimmicknya anak-anak film di belakang. Oh iya, Quiet Place, day one. Coba gimana gimmicknya? Jangan, tidur. Beda. Beda, 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 beda. Udah gitu ada The Bike Riders dan juga ini dari kemarin kalo gue udah bahas sama Econ, karena udah nonton dodo nya, Inside Out 2. Guys, ini sangat-sangat rekomen ya. Karena ini sebetulnya adalah film buat orang dewasa yang dibalut dalam bentuk animasi aja. Apalagi buat kamu yang pengen tau tentang psikologi seseorang, tentang psikologi gimana cara pikiran kamu jalan sehari-harinya tuh, ini bagus banget ya. Oh belum di, Quiet Place, day one ini masih advance ticket sale. Oh iya benar, advance ticket sale. Hahaha. Ih, lo tau gak? Di otak gue udah kayak, gue pulang dari sini gue akan nonton. Pas gue liat di bawahnya ada tulisan, advance ticket sale. Manis, manis. Yaudah lo belinya yang IMAX duluan yuk. Karena ini udah ada IMAX nya juga, ada versi IMAX 2D. Belum ada masih advance. Tapi ada IMAX 2D, nanti belinya yang ini. Oh nantinya. Nontonnya yang IMAX aja. Pengennya sigil lah pasti. Oke terus udah gitu ada Inside Out banyak banget ya, yang IMAX juga ada. Ada ini nih, lokal film horor Indo. Sengkolo Malam Satu Suro. Marni juga masih ada nanti ya, tapi ya advance ticket sale masih. Marni tuh tas ya? Hah kok tas? Film setan Marni. Oh iya kan ada brand juga Marni. Beda ya. Gue tau lagi maksud lu. Atau gak yang ngegedein kita waktu kecil Marni. Mbak Marni. Ada juga Bad Boys, Ride or Die. Ini Will Smith dan juga Martin Lawrence ya. Love Runny ini juga masih ada. Dimas Anggara, Autumn and Black Jaguar. The Strangers Chapter 1, Chief of Station. Marni, The Story of Wewe Gombel itu tadi ya. Terus ada How to Make Millioners Before Grandma Die. Ini masih ada kalau kamu mau. Karena kemarin juga gue ngejernya yang di Blok M Square. Itu masih ada. HIQ masih ada. Garfield juga masih ada. Dan Ipar adalah Mau. Nah film Ipar Dalam Maut ini juga lagi naik daun banget. Karena kejadian aslinya diceritakan kembali di podcastnya Dini Sumargo. Sampai 2, sekian juta viewers. Wow menarik ya. Jadi kayaknya better nonton dulu ya. Baru nonton eh nonton filmnya dulu baru podcastnya. Itu barusan Bapak. Masih basah. Lagi kita bahas. Tapi udah nonton? Belum kenapa? Enggak. Kalau udah nonton pengen tau gimana. Belum. Belum nonton. Tapi gue juga penasaran. Soalnya katanya. Eh gue gak tau filmnya. Tapi cerita aslinya bagus banget. Gue mau deh abis itu film Indo deh kita. Cerita aslinya bagus sih itu kan. Cerita seru. Iya maksudnya cerita aslinya itu sebagus itu. Sampai banyak orang yang tertarik. Bahkan sampai di filmin. Karena sebagus itu ceritanya. Kemarin gue nanya sama istri gue kan. Nanya gak nonton kan. Sedih gak? Enggak lah. Pasti kamu ini kesel sama si cowoknya. Enggak. Soalnya gue ini takut anak kecil ya kan. Sedih gue. Gue kalau cerita tentang ada anak kecil dan anak kecil. Sedih gue males makanya nonton. Oh gitu kata istrimmu. Eh boleh ya gue sekarang sekalian nengah buburit lah. Boleh boleh menarik. Ibarat adalah maut. Enggak lah. Oh iya iya kita support akbar ya. Oke kita tonton bareng-bareng. Kata kita jadi pembuli-pembuli gitu. Gue gak tau di bagian mana ya karena belum nonton juga sih. Kita lihat nanti ya. Iya belum ada yang nonton soalnya. Kita nonton bareng-bareng apa? Kayaknya sepakat kayaknya. Kalau hitar adalah maut. Ya boleh. Tapi menurut gue buru-buru karena film ini curiga. Ya film Indo takutnya duluan turun ya. Maksudnya apa gak? Memang gitu. Kita makanya udah utamakan nonton film Indonesia sebelum turun. Iya yuk. Eh Jumat katanya perpisahan anak makan. Iya gak bisa gue ng-MC guys. Gak bisa dari Kamis dan Jumat aku. Sekalian aku mau mengucapkan izin on air ya. Dibarengin lagi. Sekali mendayung 20 pulau. Bukan 2-3 pulau. Udah guys. Tuh dia udah standby pengen ikutan tagline udah lama tuh. Jadi care sekarang sudah masuk di jam 11.03. Kita harus pamitan buat hari ini. Tapi gak usah khawatir. Karena kita masih kata teman-teman ini dari hari Senin. Sampai dengan hari Jumat dari jam 8 pagi. Sampai dengan 11.00. Betul. Baru hari Senin kita ketemu lagi besok dari Selasa. Jangan lupa sambil nungguin kita. Kamu terus follow berita-berita terupdate. Semua bisa ada di Instagram, TikTok dan juga x at detik.com. Sama subscribe juga ke YouTube channelnya detik.com. Sekarang untuk itu untuk pamitan. Terima kasih banyak dan sampai ketemu besok di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Thank you guys. See you tomorrow. Yeah. Hey. Terima kasih.